Dengus dingin terdengar seperti lagu abadi bagi semua orang di luar formasi. Tarian hantu. Benar sekali, pantom danse telah muncul. Dia menghalangi jalan Luoming. He he, kamu memang di sini. Hanya anda yang bisa mendukung formasi ini, bukan. Kita bertemu lagi. Kemunculan pantom danse menyebabkan Luoming berhenti sejenak. Luoming memasang senyuman yang tak terbaca saat dia melihat penari hantu muncul di hadapannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Huan Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada Luoming, yang hanya berjarak seratus kaki darinya. Tidak, kamu tidak bisa menghentikanku. Luoming menggelengkan kepalanya. Sudah ribuan tahun, tidak banyak kenalan saya yang masih hidup. Anda salah satunya. Saya mengagumi anda. Saya akan mengatakannya lagi. Jika anda datang ke keluarga Shuro saya, saya akan memberi anda posisi kedua setelah saya. Jika anda dan saya menjadi suami istri, kita bisa menyatukan dunia dan menguasai dunia bersama. Luoming memandang pantom danse dan berkata dengan serius. Produk. Banyak orang membelalak kaget saat mendengar kata-kata Luoming. Semua ahli di Paramount Battlefield, termasuk banyak Shuro, sulit mempercayainya. Ini. Luoming ini. Tidak ada yang terkejut bahwa Luoming dan pantom danse saling mengenal. Bagaimanapun, mereka telah menjadi musuh sejak era primordial. Namun, siapa yang mengira Luoming akan memiliki perasaan seperti itu terhadap pantom danse? Ini, membuat mereka sedikit bingung, dan juga membuat mereka sedikit gugup. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli di Paramount Battlefield. Mereka tahu bahwa pantom danse tidak akan menyetujui permintaan Luoming. Namun, mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika pantom danse dan Luoming bergabung, Paramount Battlefield akan selesai. Aku sudah memberimu jawabannya saat itu. Kebisingan di sekelilingnya tidak mengubah ekspresinya sedikitpun. Dia hanya menatap Luoming dengan dingin. Luoming menginginkannya. Dia tahu itu. Apakah karena nirwananya? Garis keturunan. Dewa sejati bukanlah satu-satunya yang keluar dari kekacauan primordial. Keluarga Starmun dan dirinya sendiri juga ada di sana. Adapun nirwananya, dia tahu betapa berharganya garis keturunan. Bagaimana dia bisa membiarkan Luoming melakukan apa yang diinginkannya? Terlebih lagi, pantom danse dan keluarga surat tidak akan pernah ada hubungannya satu sama lain. Sayang sekali. Luoming sepertinya tidak terkejut dengan jawaban pantom dancer. Dia hanya bisa menghela nafas saat dia melihat ke arah penari hantu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hari ini? Saat itu, ada dewa sejati, dewa iblis, wanita itu, dan kamu. Hari ini, kamu satu-satunya di sini. Bagaimana kamu akan menghentikanku? Luoming mencibir. Saya bisa mencobanya. Penari pantom tidak berekspresi. Kalau begitu aku akan mencobanya. Cahaya dingin muncul di mata Luoming. Asteris produk, asteris. Begitu Luoming selesai berbicara, dia menembak ke arah penari hantu. Enyah. Saat Luoming menghilang, ekspresi Huan Wu membeku, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Astaga. Sosok Huan Wu berkedip-kedip saat gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Seperti peri, dia mencondongkan tubuh ke samping dan mendorong telapak tangannya ke depan. Asteris produk, asteris. Serangan telapak tangan yang tampaknya biasa saja ini memicu gelombang yang mengerikan. Seluruh dunia sepertinya terdiam di bawah serangan telapak tangan Huan Wu. Memekik. Api yang berkobar menyala, dan telapak tangan Huan Wu tampak berubah menjadi seekor burung phoenix yang mengjulang tinggi dan menukik turun dari langit, membawa serta kekuatan daosurgawi yang tak terbatas saat ia menyerang ke arah bayangan yang menerkamnya. Hahaha. Kamu benar-benar kuat, tapi aku tidak sama seperti sebelumnya. Luoming tertawa saat melihat serangan telapak tangan Huan Wu menghampirinya. Penari hantu. Benar saja, dia masih penari pantom yang sama. Gerakan ini sungguh ampuh. Tapi sayang sekali. Luoming bukan lagi Luoming yang sama sebelumnya. Teratai hitam. Di tengah tawanya, Luoming mendengus. Dia mengumpulkan rune di tangannya dan mengubahnya menjadi teratai hitam. Bas. Di bawah langit malam, teratai hitam bermekaran. Di bawah cahaya api, ia memancarkan cahaya hitam yang menakjubkan. Bas. Suara lembut terdengar di udara saat teratai hitam mekar sepenuhnya. Seolah-olah ia telah berubah menjadi dunia, ia melesat ke arah burung phoenix yang menyala-nyala. Mendesis. Mendesis. Tabrakan keduanya tidak menghasilkan ledakan yang diharapkan. Yang terdengar hanya suara pelan dan tajam. Cahaya hitam dari teratai hitam dan burung phoenix yang menyala-nyala saling memantulkan, menyatu, dan melahap satu sama lain. Ledakan. Keterikatan itu berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, suara gemuruh pelan bergema di udara. Memekik. Saat suara gemuruh bergema, seruan nyaring dan sunyi terdengar di udara. Bukankah itu jeritan burung phoenix yang menyala-nyala? Teratai hitam tiba-tiba meletus dan melahap burung phoenix yang menyala-nyala. Bang. Pada akhirnya, teratai hitam itu dengan kejam menghantam Huan Wu. Off. Dia memuntahkan setegup darah. Meskipun burung phoenix yang menyala-nyala telah memblokir sebagian besar kekuatan serangannya, teratai hitam masih sangat kuat. Huan Wu, yang buru-buru memblokir serangan itu, gemetar dan mengeluarkan setegup darah. Dia dikirim terbang. Hahaha. Huan Wu, sudah kubilang. Kamu bukan tandinganku sekarang. Saya bukan lagi orang yang sama. Saya Luo Ming, Raja Surah yang legendaris. Bagaimana kamu akan melawanku? Hahaha. Mau atau tidak, kamu akan menjadi wanitaku hari ini. Aku akan menaklukkanmu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan formasi ini. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku mendominasi dunia dan memandikan dunia dengan darah. Luo Ming tertawa sinis saat melihat Huan Wu terlempar karena serangannya. Huan Wu. Wanita ini adalah wanita yang dia sukai di era primordial. Sayangnya, pasukan Shuro gagal saat itu. Kali ini, Luo Ming tidak akan membiarkan wanita seperti itu lolos dari sisinya. Dia tidak hanya ingin menguasai dunia, tetapi dia juga ingin menangkap Huan Wu. Nirwana, garis keturunan. Jika dia bisa menikah dengan garis keturunan bangsawan Shuro, seberapa kuat keturunannya? Luo Ming gemetar kegirangan saat memikirkan hal ini. Wuss, wuss. Di tengah tawanya, Luo Ming tidak menunggu Huan Wu menstabilkan dirinya sebelum dia menyerangnya lagi. Bang. Dalam sekejap mata, bunyi gedebuk terdengar lagi di udara. Huan Wu yang kuat tidak berdaya di hadapan Luo Ming. Meskipun dia tidak sesedih Yen Seng Yue, dia masih dalam keadaan yang menyedihkan. Of. Huan Wu memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya tampak memucat. Gaun panjang pantom dan seberwarna darah dan langit malam menjadi merah saat dia mengeluarkan erangan teredam. Aura panas memenuhi udara. Kabut darah tak berujung sepertinya telah berubah menjadi awan api yang membakar langit malam. Bang. 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 Tidak memberi Huan Wu kesempatan untuk melakukan serangan balik, Luo Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan yang heboh. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melepaskan lebih dari selusin gerakan. Bang. Luo Ming tidak mengejar sampai serangan terakhir mendarat. Dia hanya menyaksikan dengan dingin saat Huan Wu jatuh ke tanah ribuan meter jauhnya, mendarat di samping Yen Seng Yue. Hahaha, Huan Wu, sudah waktunya kamu menerima takdirmu. Sedangkan untuk penerus Dewa Iblis, inilah waktunya bagimu untuk menerima nasibmu juga. Ini adalah takdir, hutangmu padaku saat itu, aku akan mengambil semuanya kembali hari ini. Hari ini, saya akan mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan saat itu. Luo Ming mencibir sambil melihat ke arah Huan Wu dan Yen Seng Yue, yang terluka para akibat serangannya. Pada saat ini, matanya menyala-nyala karena gairah, dan senyumannya sangat gila. Hari itu akhirnya tiba. Sekarang, hanya ada satu mata yang tersisa. Apakah dia masih akan mempertahankan barisan? Hahaha, Huan Wu, menurutmu bagaimana aku harus menghadapinya? Luo Ming bertanya dengan santai sambil perlahan berjalan menuju Huan Wu yang berwajah pucat, yang menatapnya dengan dingin. Segala sesuatu yang dia lakukan sebelumnya sepertinya dilakukan dengan santai, dan dia tidak merasakan tekanan atau beban sedikitpun. Saat ini, seluruh situasi berada di bawah kendali Luo Ming. Himpunan. Karena Yen Seng Yue dan Huan Wu terluka parah, susunannya berada di ambang kehancuran. Yen Seng Yue, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Huan Wu, dia juga terluka parah. Bagaimana dia bisa melawannya? Ada pun mata terakhir dari Arrai. Apa gunanya bertahan? Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Mendengar hal ini, momentum Luo Ming melonjak. Kamu benar-benar tidak bisa menghadapinya. Namun, saat Luo Ming dipenuhi dengan keyakinan, semua orang di ultimate battlefield di luar formasi terdiam. Suara dingin terdengar saat ini. Itu adalah Patriar Keluarga Wang. Patriar Keluarga Wang ada di sini. Patriar Keluarga Wang akhirnya menemukan orang yang dia tunggu. Hahaha, kita masih punya harapan. Patriar Keluarga Wang belum terlambat. Suara yang tiba-tiba ini benar-benar menghancurkan situasi di depan mereka. Mendengus dingin ini menyebabkan kerumunan yang putus asa di Medan Perang Supremasi bergolak sekali lagi. Kita harus tahu bahwa setelah melihat Yen Seng Yue terluka parah hanya dengan satu gerakan dan Huan Wu terluka parah tanpa melakukan perlawanan apapun, seberapa sedihnya orang-orang di Medan Perang Tertinggi. Luo Ming terlalu kuat. Kekuatan Huan Wu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Dia adalah seorang ahli super yang selamat dari era primordial. Jika orang seperti itu tidak bisa bersaing dengan Luo Ming, lalu siapa yang bisa menghentikannya? Hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Namun, suara Wang Chen membuat hati semua orang tegang. Ini memberi semua orang harapan. Wang Chen. Benar, masih ada Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen mengatakan bahwa dia perlu menunggu seseorang. Sekarang, dia akhirnya tiba. Dia telah kembali. Mungkin dia satu-satunya yang bisa bersaing dengan Luo Ming. Hal ini menghidupkan kembali harapan semua orang. Hah. Serangkaian seruan terdengar. Luo Ming, yang hendak mencapai Huan Wu, menghentikan langkahnya ketika dia merasakan perubahan momentum kerumunan. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Desir. Luo Ming menyaksikan sosok perlahan muncul di samping meraj dan sedan muncul. Luo Ming menyipitkan matanya saat dia menatap sosok itu, dan pupil matanya mengerut. Wang Chen, pewaris dewa sejati. Melihat sosok itu, Luo Ming menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi gelap. Wang Chen. Aura yang kuat dan familiar membuat Luo Ming hanya memikirkan satu orang. Wang Chen yang disebutkan oleh dewa suci adalah eksistensi yang kuat di medan perang tertinggi. Apakah itu dia? 3672. Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, sosok yang muncul di samping pantom dan setidak lain adalah Wang Chen. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat melihat Wang Chen, murid Luo Ming sedikit menyusut. Senyuman di wajahnya lenyap dan digantikan oleh niat membunuh. Luo Ming. Raja Shuro yang legendaris. Mendengar kata-kata Luo Ming dan merasakan niat membunuh Luo Ming, Wang Chen tidak bergeming di hadapan mata dingin Luo Ming. Hahaha, sepertinya kamu tahu siapa aku. Sampah itu? Ai hai, sudah mati. En, Siu Yang. Sejak anda di sini, sepertinya ribuan pasukan Shuro saya telah dimusnahkan. Luo Ming tidak menyangkal pertanyaan Wang Chen. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Ai hai, aku tidak membunuhnya, tapi aku mencubit Siu Yang sampai mati. Wang Chen mencibir. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Luo Ming sangat marah hingga dia tertawa. Sangat bagus. Wang Chen. Pewaris Dewa Sejati. Auranya sangat mengesankan dan mendominasi. Namun, apakah baik bagi Dewa Sejati untuk bertindak seperti ini di hadapannya? Ekspresi ceria muncul di mata Luo Ming ketika dia melihat sikap pantang menyerah Wang Chen. Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku setelah membunuh Siu Yang? Luo Ming bertanya dengan dingin. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Namun, saya di sini hari ini. Anda tidak dapat menyentuhnya. Wang Chen mendengus dingin. Setelah melirik pasukan surah yang telah berkumpul, Wang Chen menyipitkan matanya. Apa? Apakah bawahanmu akan menyerangku juga? Wang Chen berkata dengan nada sinis. Hahaha, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sedikit menyukaimu. Sikap Wang Chen yang mendominasi membuat Luo Ming terdiam sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Kamu akan tahu setelah kita mencobanya. Saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa jika mencobanya. Siu Yang sangat kuat, tapi apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya karena kamu berurusan dengannya? Sepertinya Anda tidak tahu seberapa besar kesenjangan satu level. Setelah tertawa, Luo Ming menarik nafas dalam-dalam, sepertinya menahan amarahnya. Orang-orang ini tidak perlu berurusan denganmu. Saya khawatir mereka juga akan mendekati kematian jika melawan Anda, bukan. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Anda memenuhi syarat bagi saya untuk bergerak. Luo Ming tidak berani meremehkan aura Wang Chen. Apakah dia ingin mencekik Wang Chen sampai mati? Luo Ming yakin. Tapi membiarkan bawahannya menghancurkan Wang Chen sampai mati. Namun, Luo Ming menganggap itu tidak realistis. Luo Ming cukup sombong, tapi tidak sampai cuek. Ini adalah kendali Luo Ming. Harus dikatakan bahwa dia memiliki kendali yang sangat baik atas kecepatannya. Kalian semua, mundur. Luo Ming melirik tentara asura di sekitarnya dan asura legendaris yang datang bersamanya. Dia berteriak dengan ekspresi dingin, kamu benar? Iya. Mendengar kata-kata Luo Ming, tentara surat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan dengan cepat merespons. Ini adalah pertempuran antar raja. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Tidak ada yang berani menentang kata-kata Luo Ming. Desir. Di tengah suara gemuruh seperti tsunami, medan perang dengan cepat dikosongkan. Situasi hirup ikut sebelumnya langsung meredah. Keheningan yang aneh itu menyedihkan. Namun, Xing Ye dan yang lainnya di luar barisan tidak bisa menahan nafas lega. Huan Wu dan Yen Seng Yue, dua inti susunannya rusak satu demi satu, dan keduanya terluka parah. Harus dikatakan bahwa ini berdampak besar pada keseluruhan susunan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa susunannya berada di ambang kehancuran. Jika Wang Chen tidak muncul, belum lagi apakah Luo Ming akan terus menyerang? Tentara surah yang masih menyerang barisan mungkin cukup untuk meruntuhkan seluruh barisan, bukan? Namun kini, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Pertarungan antara Wang Chen dan Luo Ming bahkan lebih seru. Raja melawan raja. Itu benar. Ini adalah pertempuran antar raja. Wang Chen telah mencapai alam dewa sejati. Luo Ming, ini adalah ahli di tingkat tentara raja surah legendaris. Pertarungan antara kedua ahli ini adalah pertarungan puncak yang sesungguhnya. Jika Wang Chen tidak bisa menghentikan Luo Ming, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Luo Ming. Apa yang menunggu semua orang adalah bencana yang tidak dapat diatasi. Hal ini membuat hati semua orang menjadi tegang. Mata semua orang terfokus pada dua sosok di medan perang. Baiklah, orang-orangku sudah mundur. Jika Anda ingin mengadili kematian, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Hari ini, Anda pikir saya tidak bisa menyakiti siapapun di sini. Anda pikir saya tidak bisa membunuh Yan Seng Yueh. Kamu pikir aku tidak bisa membawa pergi Huan Wu. Hahaha, sombong sekali. Wang Chen, saya ingin melihat berapa lama Anda dapat mempertahankan dominasi Anda. Setelah aku membunuhmu, aku akan bertanggung jawab atas dunia ini. Melihat bawahannya mundur, Luo Ming menganggup puas dan mencibir pada Wang Chen. Wang Chen sombong. Namun, kesombongan seringkali merupakan tanda kesombongan dan ketidaktahuan. Apakah Wang Chen memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa dia tidak sombong dan cuek? Mereka akan segera mengetahuinya. Luo Ming yakin dia akan membuat Wang Chen menyesalinya. Sekarang, bisakah orang yang berdiri di belakangmu menunjukkan dirinya? Luo Ming bertanya sambil menatap Wang Chen. Dia sepertinya merasakan aura tertentu. Sinar dingin muncul di matanya. Di mana aura yang kukenal? Apakah ini kepulangannya? Benar-benar kejutan. Mata Luo Ming suram. Yun kecil, pergilah bersama pantom dan cer dan Yen seng yue dulu. Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Luo Ming. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Iya, hati-hati, kakak. Saat suara Wang Chen menghilang, sesosok tubuh perlahan muncul dari belakang garis pandang Wang Chen dan semua orang. Itu dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang yang dibunuh oleh Tuan Luo Hai bisa menjadi ini? Begitu sosok itu muncul, ekspresi beberapa sosok di pasukan Shuro berubah drastis dan mereka berteriak ketakutan. Mereka adalah surah legendaris yang kuat dari era primordial. Si Yu yang telah terbunuh, tapi masih ada lagi. Bahkan ekspresi Luo Ming berubah dalam sekejap. Pupil matanya mengecil. Itu benar-benar kamu. Kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kamu akan selamat. Hasil yang mengejutkan. Luo Ming menarik nafas dalam-dalam dan memandang Xiao Yun, yang muncul di samping Wang Chen dan hendak pergi bersama Huan Wu dan Yan Cheng Yue. Ekspresi Luo Ming sangat suram. Seorang kenalan. Itu benar-benar seorang kenalan lama. Luo Ming tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan lama dalam perjalanan ke Medan Perang Tertinggi kali ini. Ling Yun adalah salah satu dewa yang kuat di era primordial. Jika dia tidak menawarkan dirinya untuk menjaga arai, bagaimana mungkin pasukan surah bisa mengalami kekalahan telak? Bagaimana dewa iblis dan dewa sejati bisa memanfaatkan Tuan Luo Hai? Saat Luo Ming melihat Yun kecil, dia sepertinya mengingat semua yang terjadi saat itu. Niat membunuh muncul di matanya. Siapa kamu? Saya merasakan keakraban. Ling Yun, yang sepertinya merasakan niat membunuh Luo Ming dan hendak pergi bersama Pantom dan Cher dan Yan Cheng Yue, menoleh ke arah Luo Ming dengan cemberut. Siapa saya? Hahaha, kamu bertanya siapa aku? Kata-kata Yun kecil sepertinya memprovokasi Luo Ming, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ada yang salah denganmu. Saya dapat merasakan aura anda menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya anda telah mengalami perubahan besar. Saya tidak bisa merasakan aura kehidupan yang kuat. Saya hanya bisa merasakan aura kematian. Mengapa demikian? Haha, Ling Yun, kamu sepertinya bukan Ling Yun lagi. Pertanyaan Yun kecil mengejutkan Luo Ming. Lalu, seolah dia merasakan ada yang tidak beres, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa gila-gilaan dan mengejek. Aku bukan Ling Yun. Saya Ling Yun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku ingin membunuhmu. Menghadapi tawa gila Luo Ming, Yun kecil menarik nafas dalam-dalam dan mendengus tanpa ekspresi. Bunuh aku. Saat itu, anda memenuhi syarat untuk melawan saya. Tapi sekarang, anda tidak memiliki kemampuan. Sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ini sangat bagus. Ini adalah panen yang tidak terduga. Apakah Wang Chen begitu penting bagimu? Jangan khawatir. Setelah aku membunuh Wang Chen, kamulah yang berikutnya. Luo Ming mendengus. Kamu tidak bisa mengalahkan kakak. Xiao Yun tanpa ekspresi dan wajahnya menjadi sangat dingin. Kata-kata Luo Ming sepertinya telah menyentuh inti sari Yun kecil, menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Wang Chen. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Yun kecil. Tidak ada yang bisa berbicara kepada Wang Chen sedemikian rupa di depan Yun kecil. Ledakan. Yun kecil menghentikan langkahnya ketika dia merasakan niat membunuh Luo Ming yang kuat. Auranya melonjak dan mengalami perubahan besar dalam sekejap mata. Aura tirani meletus, menyebabkan rambut panjang Yun kecil berubah menjadi ungu tertiup angin. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, membuatnya tampak sangat jahat. Hem, menarik. Hahaha, menarik. Saya mendapatkannya. Haha, akhirnya aku mengerti. Cek cek cek. Ling Yun, aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke titik ini. Hahaha, Raja Zombie. Mayat Roh. Saya mendapatkannya. Kamu adalah mayat roh yang disebutkan oleh Dewa Suci. Hahaha, lelucon yang konyol. Dewa yang tinggi dan perkasa benar-benar berubah menjadi mayat roh. Tidak heran kamu masih hidup. Itu pasti perbuatan Tuhan yang benar, bukan? Sepertinya aku tahu apa yang akan dia lakukan. Hahaha. Untung Yun kecil tidak berubah. Namun tiba-tiba, perubahan Yun kecil membuat Luo Ming tertawa seolah dia telah menemukan kebenaran. Tujuan Tuhan yang sejati. Mendengar kata-kata Luo Ming, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Apakah Yun kecil masih menyimpan rahasia Dewa Sejati? Berita yang mengejutkan. Apa yang Dewa Sejati ingin lakukan pada Yun kecil? Wang Chen tidak tahu. Mungkin Luo Ming tahu. Jejak keseriusan muncul di mata Wang Chen. Yun kecil, bawa pantom dance dan Yen Seng Yue pergi dulu. Kakak akan membantumu membunuhnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam saat dia merasakan Yun kecil mengamuk. Dia memiliki keraguan dalam hatinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikannya. Yun kecil ingin bergerak, sekarang bukan waktunya. Yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah membiarkan Yun kecil membawa pantom dance dan Yen Seng Yue pergi secepat mungkin. Bagaimana dengan situasi di sini? Serahkan pada Wang Chen, dia akan mengatasinya. Atas permintaan Wang Chen, Xiao Yun akhirnya menarik kembali auranya. Setelah menatap Luo Ming dengan dingin, dia pergi bersama pantom dan Cer dan Yen Seng Yue. Wang Chen menghela nafas lega saat melihat ini. Tidak baik jika Xiao Yun mengamuk saat ini. Namun, Luo Ming tidak terlalu menghentikan Xiao Yun. Mungkin ini hal yang baik untuk Luo Ming. Xiao Yun saat ini bukan lagi Xiao Yun di masa lalu. Namun, siapa yang bisa yakin bahwa orang seperti itu tidak akan mengeluarkan kekuatan tempur yang menakutkan. Di mata Luo Ming, hanya ada satu lawan. Itu tidak lain adalah Wang Chen. Sangat disayangkan, dewa saat itu telah menjadi raja mayat. He he, Wang Chen, penasaran. Penasaran dengan tujuan Tuhan yang sejati. Ketika Xiao Yun pergi, Luo Ming merasakan tatapan tajam Wang Chen. Luo Ming bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Sayang sekali aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika Anda mengalahkan saya, Anda berhak mengetahuinya. Jika kalah, Anda bisa bertanya kepada Tuhan sejati di neraka. Namun, kilatan dingin muncul di mata Luo Ming dan dia mencibir. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu. Wang Chen tanpa ekspresi. Ekspresinya menjadi semakin serius. Pertempuran akan segera dimulai. Hasilnya akan segera terungkap. Pertempuran ini sangatlah penting. Pertempuran ini akan menentukan nasib medan perang tertinggi. Seberapa baik Wang Chen memahami hal ini. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh sama sekali. Jika dia menang, pasukan Shuro yang tidak memiliki pemimpin pasti akan runtuh. Bagaimana jika dia kalah? Medan perang tertinggi, yang sudah dirugikan, akan berubah menjadi neraka dalam sekejap. Wang Chen bisa merasakan beban berat di pundaknya. Dia bisa merasakan tatapan ke arahnya dari luar segel. Hahaha, kalahkan aku. Sombong sekali. Luo Ming tertawa saat mendengar kata-kata acuh tak acuh Wang Chen. Dia melihat sekeliling. Medan perang miliknya dan Wang Chen telah terbentuk. Kini, tidak ada lagi kekhawatiran atau halangan apapun. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, penerus dewa sejati. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Luo Ming menyipitkan matanya. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Luo Ming tiba-tiba berteriak dengan marah, dan kemudian dia menghilang di tempat. Cepat. Itu sangat cepat. Seolah-olah seluruh ruangan terkoyak oleh kecepatan ekstrim ini. Asteris produk, asteris. Suara robekan yang tajam terdengar, dan satu-satunya hal yang bisa dirasakan hanyalah gelombang udara yang tak terbatas. Sangat cepat. Kecepatan yang luar biasa. Aura yang sangat dahsyat. Meskipun aku dipisahkan oleh penghalang, aku merasa seperti berada di tengah medan perang di Shuroh, menghadapi ancaman kematian. Saat Luo Ming bergerak dan menghilang, orang-orang di luar formasi roh tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sebelumnya, ketika pemimpin suci memperlihatkan dunia palem, semua orang merasa bahwa pemimpin suci sangat kuat dan tidak terkalahkan. Namun, dia dikalahkan oleh Wang Chen. Ketika Siu yang menunjukkan kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi, orang-orang mengira dia tak terkalahkan. Namun, Wang Chen mengalahkannya. Sekarang, bisakah Wang Chen menang lagi? Kali ini, Wang Chen tidak menghadapi pemimpin suci atau Siu yang, melainkan Luo Ming, Raja Shuroh yang legendaris. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Siu yang dan pemimpin suci. Bagaimana Wang Chen menghadapinya? Dalam sekejap, hati semua orang berdebar kencang. Besar. Di tengah seruan tersebut, Wang Chen mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat Luo Ming menghilang dari tempatnya berada. Embusan angin menyapu dan dia merasakan aura menakutkan datang ke arahnya. Kekuatan Lima Elemen Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengintegrasikan kekuatan lima elemennya hanya dengan sebuah pikiran. Setelah melangkah ke tingkat Dewa Sejati, selain peningkatan kekuatannya, perolehan terbesar Wang Chen adalah integrasi sempurna dari kekuatan lima elemen. Integrasi sempurna kekuatan lima elemen berubah menjadi dunia yang sempurna, energi yang sempurna. Aduh! Dengan integrasi kekuatan lima elemen, aura Wang Chen meroket. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan lima elemen bisa dikatakan energi sempurna. Kecepatan, kekuatan, aura, stamina, semuanya bisa dilakukan secara ekstrim. Cepat! 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 Kecepatan Luoming cepat! Namun, kecepatan Wang Chen tidak kalah sama sekali. Ledakan! Dalam sekejap mata, terjadi ledakan dahsyat. Mengaum! Itu seperti ribuan binatang yang bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Seluruh dunia hancur. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi zat, berguling dan meneru di kehampaan yang hancur. Tidak! Ceritan mengerikan terdengar. Di bawah gelombang udara, surah yang lebih lemah, yang tidak bisa mundur tepat waktu, langsung hancur berkeping-keping. Engah! Di luar penghalang, banyak orang yang menstabilkan penghalang mengeluarkan seteguk darah karena pengaruh kekuatan. Dampaknya terlalu kuat. Seluruh formasi sepertinya berada di ambang kehancuran dalam sekejap. Sulit membayangkan beban seperti apa yang harus ditanggung Wang Chen dan Luoming, yang saling bertarung, ketika gerakan mereka bertabrakan. Ini adalah konfrontasi yang dapat menghancurkan tubuh seseorang, bukan? Gemuruh! Raungan itu terus berlanjut. Gelombang udara mengepul, memaksa penonton di kejauhan mundur. Asura berada dalam kekacauan dan tidak punya pilihan selain mundur, memaksa semua orang di luar persona untuk mengambil tindakan dan menstabilkan formasi susunan pada saat yang bersamaan. Bang! Di tengah suara gemuruh yang mengerikan, tabrakan tumpul meledak. Produk! Di tengah gelombang udara, setelah tabrakan, Wang Chen dan Luoming mundur. Deng! 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 Tubuhnya mundur tak terkendali, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Pukulan yang sangat kuat, sungguh dampak yang luar biasa. Saat ini, Wang Chen hanya merasakan organ dalamnya bergetar, dan dia merasa daging dan darahnya akan runtuh. Ini merupakan dampak yang paling kuat. Jika dia tidak berintegrasi dengan tubuh Dewa Sejati, kekuatannya saat ini akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jika kekuatan tubuhnya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, Wang Chen yakin tubuhnya akan roboh karena pukulan ini. Faktanya, jika bukan karena dia sengaja menekan dan beradaptasi dengan kekuatan Siu Yang, dia akan dikalahkan oleh pertukaran ini. Meskipun Wang Chen belum menguasai kekuatan Dewa Sejati dengan sempurna, dia secara bertahap dapat menggunakan energi dengan terampil. Justru karena inilah Wang Chen mampu menahan gerakan ini. Berhenti! Setelah mundur jauh, Wang Chen melihat Luoming telah menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia berteriak dan mengerahkan tenaga dengan kaki kanannya. Bang! Dia maju selangkah, mengguncang tanah. Saat berikutnya, seluruh tubuh Wang Chen sepertinya telah dimasukkan ke dalam tanah, dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Of! Setegup darah lagi dimuntahkan dan wajah Wang Chen memerah. Namun, setelah memuntahkan setegup darah ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia menghela nafas lega. Sepuasnya. Konfrontasi pukulan itu seperti jangkrik di musim dingin. Fiu! Setelah menghela nafas panjang dan menstabilkan tubuhnya, Wang Chen memandang Luoming. Kamu sangat kuat! Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan Luoming terlihat dari benturan pukulannya. Tubuhnya, kekuatan, kecepatannya. Dia berada di atas siu yang, dan dia berada pada level yang benar-benar baru. Hahaha! Wang Chen, lumayan. Pewaris Dewa Sejati. Sekarang, Anda adalah Dewa Sejati. Setelah jutaan tahun, saya tidak menyangka seseorang akan mencapai level ini di medan perang tertinggi. Bagus sangat bagus. Hahaha! Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Luoming, yang telah menstabilkan tubuhnya terlebih dahulu, tertawa terbahak-bahak. Wang Chen. Tidak buruk. Apa kekuatan Luoming? Dia bisa merasakan level dan kekuatan Wang Chen saat ini dari konfrontasi pukulan tersebut. Dia sangat kuat. Terutama ketangguhan tubuh Wang Chen, yang seolah di luar imajinasinya. Luoming tahu bahwa Wang Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi kekuatan dan tubuh murni. Namun, dia tetap bertahan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Chen. Lawan yang tidak mengecewakannya. Sayang sekali kamu tampaknya tidak memiliki kendali yang sempurna atas tubuhmu. Setelah tertawa, sudut mulut Luoming sedikit terangkat saat dia bertanya. Ini akan segera menjadi sempurna. Wang Chen tanpa ekspresi. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Luoming berkata langsung. Lagi. Sambil meraung, sosok Luoming melintas, dan dia menyerang Wang Chen lagi. Kali ini dia lebih cepat. Kali ini, Luoming tidak lagi menahan diri, dia juga tidak menguji keadaannya. Dia meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Ledakan. Saat Luoming menembak, seluruh langit berguncang. Bang. Sebuah pukulan dilempar, dan itu terdengar seperti petir. Suara mendesing. 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 Bertarung. Melihat Luoming berlari ke arahnya lagi, Wang Chen dengan paksa menekan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan garis darah bela diri ilahi tercermin. Keturunan Dewa Sejati akan menjadi lebih kuat ketika lawannya lebih kuat. Aura yang kuat meledak, membuat darah Wang Chen mendidih, dan potensi Wang Chen terstimulasi secara ekstrim. Berdebar. 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 Kakinya mengerahkan kekuatan, delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, dan kekuatan garis keturunan dilepaskan. Api Rose Vince menyala, dan kekuatan lima elemen menyatu. Wang Chen mengerahkan segala cara yang dimilikinya dalam sekali jalan. Tinju gemetar langit. Berdebar. Berdebar. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen langsung mengambil tujuh langkah mengguncang langit. Ledakan. Ketika dia mengambil langkah ketujuh, Wang Chen meledakkan sky sucking fish dengan kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya. Kekuatannya seperti gunung, dan beratnya miliaran pound. Pada saat ini, pukulan Wang Chen seperti menekan seluruh langit. Wang Chen berinisiatif untuk menunjukkan kesaktiannya. Konfrontasi sebelumnya membuat Wang Chen menyadari bahwa dia bukan tandingan Luoming, meskipun dia telah menyatu dengan tubuh Dewa Sejati. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia hanya akan menderita kerugian dan membuang waktu dan tenaga. Jika iya, mengapa dia harus menunggu? 3674. Tinju Gemetar Langit. Penggunaan kemampuan ilahi yang hebat ini berarti Wang Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran ini. Ini juga berarti Wang Chen akan mengambil langkah pertama. Mengaum. Raungan binatang raksasa bergema. Dengan tinju gemetar langit ini, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi Dewa Perang Langit Berbintang saat dia menukik turun dari langit. Pukulan ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya di dunia. Dengan angin tinju yang tak tertandingi yang dibungkus dengan ribuan api yang menyala-nyala, momentum Wang Chen terus meningkat. Bagus. Hahaha. Kemampuan ilahi. Aku akan menghancurkan kemampuan ilahimu. Bang. Menghadapi tinju gemetar langit Wang Chen, Luo Ming tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Apakah Wang Chen terpaksa menggunakan kemampuan ilahinya? Ini bagus. Luo Ming tidak terburu-buru. Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Astaga. Pukulan itu tidak berhenti sama sekali. Itu langsung bertabrakan dengan sky-sucking fish milik Wang Chen. Tekanan tak berujung dari jalan agung langit dan bumi berubah menjadi ketiadaan di depan Luo Ming. Seolah-olah dia ditarik keluar dari rawa, Luo Ming dengan paksa bertabrakan dengan sky-sucking fish milik Wang Chen. Ledakan. 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 Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak sekali lagi. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Gelombang udara meledak satu demi satu. Gelombang jeritan meningkat satu demi satu. Di kejauhan, pasukan Shuro, yang menyaksikan pertempuran tersebut, menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus mundur ke celah ruang waktu untuk menyaksikan pertempuran dengan cermat. Di luar formasi, darah ada di mana-mana. Banyak prajurit mengalami serangan balik yang kuat untuk menstabilkan formasi dan jatuh ke tanah. Saat ini, orang-orang ini tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran. Itu bukanlah konfrontasi langsung, tapi cukup membuat orang-orang ini mengeluh tanpa henti. Pusat dunia adalah ruang yang terdistorsi dan rusak. Pusat dunia adalah dua sosok di tengah amukan angin dan ombak besar. Waktu seakan membeku, dan ruang seakan membeku. Wang Chen dan Luo Ming terjebak dalam kebuntuan sengit di tengah suara gemuruh bentrokan mereka. Kekuatan yang luar biasa. Wajah Luo Ming berubah saat dia melihat Wang Chen yang gila. Ekspresinya berubah menjadi serius. Senyuman Luo Ming menghilang saat dia melihat Sky Quick Fish. Mungkin dari segi fisik dan kekuatan, Wang Chen sedikit lebih rendah darinya. Namun, apa yang digunakan Wang Chen saat ini adalah seni dewa. Hal ini membuat Luo Ming Yu agak kesulitan untuk menolaknya. Huh, apakah itu hanya kekuatan? Ini baru permulaan. Wang Chen mencibir saat melihat ekspresi Luo Ming berubah setelah dia memblokir serangan Luo Ming. Kuat. Apakah Sky Quick Pang kuat? Kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Terutama setelah Wang Chen masuk ke jajaran dewa sejati dan menggabungkan kekuatan lima elemen, pukulan gempas surga yang diaktifkan oleh kekuatan lima elemen benar-benar kuat. Namun, kekuatan seperti itu saja tidak cukup. Enyah. Ada sinar dingin di matanya saat Wang Chen mengerahkan energi di tubuhnya. Dari kedalaman ladang eliksir miliknya, inti ilahi Wang Chen meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dunia kecil berguncang dan pohon lima elemen menjadi gila. Energi yang sangat kuat melonjak seperti gelombang pasang yang mengamuk, menyebabkan aura pukulan gempa langit Wang Chen naik ke tingkat yang lebih tinggi. Energi surgawi tanpa batas sekali lagi dimobilisasi secara paksa. Ledakan. Ukulan gempa langit yang telah mencapai tingkat sempurna kembali mengeluarkan ledakan yang menggemparkan dunia. Suara keras menyebabkan ekspresi Luo Ming berubah drastis. Ini. Luo Ming membelalakan matanya karena terkejut. Bang. Tidak ada waktu bagi Luo Ming untuk bereaksi. Saat dia masih terguncang, kekuatan yang dikeluarkan Wang Chen akhirnya mengguncang Luo Ming. Di tengah benturan yang tumpul, wajah Luo Ming langsung memerah. Dengan erangan teredam, Luo Ming terlempar. Wang Chen lebih unggul dalam pertukaran gerakan ini. Hahaha, Luo Ming, sepertinya kamu biasa saja. Lalu bagaimana jika saya baru saja masuk dalam jajaran Dewa Sejati? Anda bukan Raja Surah Legendaris yang lengkap. Saya khawatir Anda baru saja memasuki level ini, bukan? Melihat Luo Ming yang terpaksa mundur, Wang Chen tertawa. Pertarungan dengan Luo Ming sangat sulit. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Yang membuat Wang Chen khawatir adalah jika Luo Ming berada pada level ini. Dengan waktu yang cukup, Wang Chen tidak akan mampu menggoyahkan Luo Ming. Bagaimanapun, Wang Chen baru saja memasuki jajaran Dewa Sejati. Namun, kalau dilihat dari pukulan gempa langit dan fakta bahwa Luo Ming terpaksa mundur, dia baru saja memasuki jajaran Raja Surah Legendaris. Ini memberi Wang Chen harapan yang tak ada habisnya. Lagi. Mengambil inisiatif dan memaksa Luo Ming mundur, Wang Chen menelan setegup darah yang hendak muncrat dan berteriak dengan marah. Tianhen. Kali ini, Wang Chen memobilisasi kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya dan mengubahnya menjadi cambuk panjang jalan surga. Dengan lambayan tangannya, benda itu menyapu ke arah Luo Ming. Kekuatan. Cambuk panjang itu menyerang, dan dalam sekejap, suara gemuruh yang memekatkan telinga meledak. Cambuk panjang membelah kekosongan menjadi dua. Oh tidak. Melihat cambuk panjang datang, Luo Ming, yang dengan paksa menstabilkan tubuhnya, tampak mengerikan. Kamu telah menguasai kekuatan lebih dari yang aku kira. Luo Ming melihat cambuk panjang itu dengan ekspresi muram. Meskipun aku baru saja masuk dalam jajaran Raja Shuro legendaris, lalu kenapa cukup berurusan denganmu? Dalam konfrontasi pertama, ia unggul. Dalam konfrontasi kedua, dia ceroboh, tetapi Wang Chen membalikkan keadaan. Wang Chen melanjutkan dengan gerakan ketiga, mengerahkan lebih banyak kekuatan jalan surga, yang membuat Luo Ming tampak mengerikan. Wang Chen ingin memanfaatkan situasi ini. Bagaimana Luo Ming bisa membiarkan dia melakukan itu? Kekuatan Wang Chen jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Luo Ming. Pada level ini, akan sangat sulit bagi Luo Ming dan Wang Chen untuk memanfaatkan situasi dalam konfrontasi seperti itu jika mereka ditekan oleh lawan dan membiarkan lawan memanfaatkan situasi tersebut. Dia tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Dao istirahat. Dengan ekspresi serius, Luo Ming menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan meraung. Istirahat Dao. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi Luo Ming yang kuat. Desir. Seiring dengan raungan Luo Ming, tangannya berubah menjadi cakar dan menebas Tianhen milik Wang Chen. Lalu, dia mencakar Wang Chen. Ledakan. Pada saat ini, bersama dengan cakar Luo Ming, kekuatan jalan surga yang tak ada habisnya dimobilisasi dan dipadatkan menjadi cakar yang sebanding dengan cambuk Tianhen milik Wang Chen. Bang. Dua kemampuan ilahi yang kuat bertabrakan sekali lagi, memicu gelombang besar yang mengguncang seluruh langit. Retak, retak, retak. Dalam konfrontasi seperti itu, langit dan bumi dipenuhi gelombang kita berujung yang terjerat bersama. Dalam konfrontasi seperti itu, seluruh kekosongan hancur. Dalam konfrontasi seperti itu, seluruh jalan surga dilanda kekacauan. Bang. Raungan teredam meledak. Cambuk Dao hancur, begitu pula cakar besarnya. Bunyi, bunyi, bunyi. Wang Chen dan Luo Ming terpaksa mundur lagi dalam konfrontasi gerakan ini. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen dan Luo Ming menggunakan kekuatan penuh mereka. Sedikit keuntungan yang dimiliki Wang Chen sebelumnya sekali lagi hilang. Konfrontasi keduanya sepertinya menemui jalan buntu. Seluruh kehampaan hancur, dan orang-orang yang menonton ketakutan. Ini adalah pertempuran besar yang dapat mengubah warna langit dan bumi serta membuat gunung dan sungai kehilangan kilaunya. Sepertinya kekuatanku sedikit lebih kuat darimu. Hahaha, ini cukup. Setelah menghilangkan kerugiannya, Luo Ming sedikit terengah-engah dan menatap Wang Chen, yang juga telah menstabilkan tubuhnya. Dia tertawa keras. Pada level ini, sedikit keunggulan sudah cukup untuk menentukan banyak hal. Wang Chen sangat kuat. Kekuatannya melampaui imajinasi Luo Ming. Luo Ming harus mengakui ini. Namun, dia masih unggul dari awal hingga akhir. Itu adalah keunggulan yang sangat lemah. Namun, itu sudah cukup bagi Luo Ming untuk mengendalikan situasi. Wang Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Luo Ming memandang Wang Chen dengan rambut panjangnya berkibar liar. Dia mendengus dingin dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu tidak memiliki kemampuan. Wang Chen tidak merasa putus asa meskipun keuntungan yang diperolehnya telah hilang. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Kekuatan Luo Ming tidak sekuat yang dia bayangkan, yang juga merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Chen. Apalagi yang bisa dia minta. Apakah dia ingin memanfaatkan situasi dan menekan lawannya sekaligus? Ini adalah pemikiran yang indah. Namun, bagaimana bisa semudah itu? Wang Chen, yang mengetahui hal ini dengan baik, tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan setelah keunggulannya terhapus. Haha, jika kamu ingin melihat, aku akan membiarkanmu melihat. Huff, kamu membuatku ingin membunuhmu. Saya tidak ingin memberi Anda kesempatan. Aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Anda memiliki kemampuan ilahi yang hebat, tetapi saya tidak. Ambillah kemampuan ilahiku ini, seratus ribu yama. Luo Ming, yang sangat marah pada Wang Chen, tertawa marah ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Seratus ribu yama. Ini jelas merupakan kemampuan ilahi yang terbaik. Astaga. Sambil mendengus dingin, Luo Ming dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap mata, Rune itu mengembun dan berubah menjadi segel hitam besar. Pergi. Saat Rune itu meledak ke dunia, seluruh langit mulai bergetar. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Langit berubah warna. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir merobek langit, mendinginkan langit malam. Ini. Seratus ribu yama. Apakah gerbang neraka terbuka? Seratus ribu yama. Ini mengubah dunia menjadi neraka. Di tengah petir, di bawah cahaya langit malam, pemandangan di mana semua orang di luar formasi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apa yang baru saja mereka lihat? Pada saat ini, pemandangan yang dilihat semua orang membuat bulu kuduk mereka berdiri, membuat mereka merasa seolah-olah berada di neraka. Dimanapun di langit dan di tanah, di tempat yang diterangi oleh petir, seseorang dapat melihat wajah-wajah yang mengerikan. Raja yama yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Hantu dan makhluk abadi yang kuat ini, dengan aura ganas dan kejam, mengunci Wang Chen. Seratus ribu yama. Bagus. Lihatlah kekuatan ilahi saya. Seratus ribu yama. Berubah menjadi neraka. Karena itu masalahnya, bagaimana Wang Chen bisa mundur? Wang Chen ingin melihat apakah yama ini kuat atau kekuatan ilahi tidak terbatas. Kekuatan ilahi melawan seratus ribu yama. Wang Chen ingin melihat bagaimana konfrontasi ini akan berakhir. 3675. Shen Wei Panik. Menghadapi langit yang penuh dengan Raja Yama, memandang langit dan bumi yang telah berubah menjadi neraka, Wang Chen tidak berani ragu. Langkah ini sangat kuat. Setidaknya, Wang Chen bisa merasakan bahwa jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan berubah menjadi abu di bawah serangan seratus ribu Raja Yama. Ini adalah serangan habis-habisan Luoming. Bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Shen Wei Panik. Wang Chen ingin menggunakan langkah ini untuk melawan. Ini adalah jurus yang bahkan lebih kuat daripada kemampuan ilahi yang hebat. Karena seratus ribu Raja Yama telah berubah menjadi neraka, Wang Chen akan membiarkan para dewa dan Buddha menerangi langit dan bumi. Bas. Seperti yang ditunjukkan Wang Chen dengan jarinya, cahaya kemasan menyebar dalam sekejap. Segera, kegelapan diusir sedikit demi sedikit dalam cahaya kemasan. Aura kematian yang dingin itu sepertinya menghilang sedikit demi sedikit. Di langit, ilusi dewa yang kuat perlahan memadat. Lambat laun, ilusi tersebut terwujud dan berubah menjadi dewa dan Buddha. Ratusan ribu Raja Yama tampak garang sementara para dewa dan Buddha tampak damai. Ganas dan damai, kegelapan dan terang. Semua ini adalah keberadaan yang saling bertentangan. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi menunjukkan pemandangan yang sangat berbeda. Huff, seratus ribu Raja Yama, lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Saat Aura Senwei panik naik ke puncak, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, para dewa dan Buddha yang tak ada habisnya menekan ratusan ribu Raja Yama. Hahaha, dewa dan Buddha, Aura yang sangat kuat. Anda telah menampilkan banyak teknik dewa sejati. Sangat bagus. Mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkanku. Pergi. Melihat para dewa dan Buddha menekan, Luoming tidak bisa menahan tawa. Bagus. Dewa dan Iblis, seratus ribu Raja Yama. Pertarungan macam apa ini? Saat Luoming mendesak para dewa dan Buddha untuk bergerak, seratus ribu Raja Yama juga mulai bergerak. Ledakan. 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 Sosok-sosok yang tampak terwujud saling bertabrakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan langit berguncang. Suara gemuruh memekakkan telinga. Seluruh dunia terkoyak oleh tabrakan tersebut, dan seluruh ruang sepertinya mulai runtuh. Jika bukan karena ruang di Paramount Battlefield sangat stabil, dan jika bukan karena lapisan penghalang yang melindunginya, ruang itu mungkin sudah runtuh. Meski begitu, pertarungan ini masih menggemparkan dan menggetarkan jiwa. Setiap gemuruh melambangkan benturan antara dewa, Buddha, dan Raja Nraka. Setiap kali mereka bertabrakan, rasanya seperti bintang yang bertabrakan satu sama lain. Gelombang udara bergulung. Cahaya kemasan dan cahaya hitam saling terkait dan berkelap-kelip di udara. Setiap kali bertabrakan, bayangan dewa, Buddha, atau Raja Nraka akan berhamburan. Kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Gemuruh. Tidak ada yang tahu berapa lama tabrakan itu berlangsung. Ketika gelombang terakhir para dewa, Buddha, dan Yama binasa bersama, ekspresi Wang Chen dan Luo Ming berubah secara dramatis pada saat yang sama di tengah gelombang udara yang memenuhi langit. Pochi. Keduanya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan dan mundur ke belakang. Di tengah ruang yang terdistorsi dan hancur, Wang Chen dan Luo Ming mundur beberapa ribu meter sebelum mereka dengan paksa menstabilkan sosok mereka dan berdiri di udara. Betapa kuatnya seratus ribu Raja Nraka. Dengan wajah pucat, mata Wang Chen berkedip. Wang Chen telah menggunakan God Might Paniknya secara ekstrim, tetapi dia tidak menyangka hal itu masih akan melukainya. Menghadapi seratus ribu Raja Nraka, God Might Panik miliknya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Dari kelihatannya, hampir mustahil bagi kemampuan Dewa Agung, Shen Wei Meng, dan Tian Hen untuk menghadapi Luo Ming. Karena itu yang terjadi. Langit membelah bumi membelah. Sambil mengaum, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyerang lagi. Karena kekuatan Wang Chen sedikit lebih rendah, dia harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Langit membelah bumi membelah. Ini sudah menjadi salah satu kemampuan terkuat Wang Chen. Ledakan. Saat dia melakukan gerakan ini, energi di sekitar Wang Chen dimobilisasi. Dari meridian hingga dan Tiannya, semua energi yang dapat dimobilisasi-dimobilisasi. Di dunia luar, semua energi yang dapat dimobilisasi-dimobilisasi oleh Wang Chen. Terutama kekuatan hukum surgawi yang tak terbatas. Produk. Semua energi berkumpul di tangan kanannya dan Wang Chen akhirnya mengeksekusi sky-splitting earth-splitting. KKK. Saat pembelahan langit, pembelahan bumi dilakukan, seluruh ruang dan waktu seakan-akan hancur. Energi langit dan bumi sepenuhnya dimobilisasi oleh Wang Chen. Mereka yang tidak dapat dimobilisasi semuanya kacau balau. Seluruh langit dan bumi langsung terjerumus ke dalam kekacauan. Sebelum sky-splitting, sky-splitting harus dihancurkan. Langit membelah bumi membelah. Sepertinya Anda benar-benar mendapatkan warisan Dewa Sejati. Anda sudah menguasai salah satu jurus paling kuat dari Dewa Sejati. Ini sangat kuat. Melihat Wang Chen mengeksekusi sky-splitting earth-splitting, mata Luo Ming bersinar dengan sedikit kesungguhan. Luo Ming tidak diragukan lagi terkejut dan kecewa karena seratus ribu raja yang memiliknya tidak mampu menekan kekuatan suci mereka. Sekarang, Wang Chen telah mengeksekusi sky-splitting earth-splitting yang lebih kuat. Luo Ming tidak bisa dikatakan asing dengan gerakan ini. Ini adalah kepindahan Dewa Sejati di masa lalu. Tidak diketahui berapa banyak darah surah yang ternoda oleh gerakan ini. Di zaman kuno, Dewa Sejati mengandalkan gerakan ini untuk membelah langit dan bumi dan membunuh asura yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Luo Ming menderita kerugian besar karenanya. Sekarang, Wang Chen juga sudah menguasai gerakan ini dan mampu menggunakannya. Dia memang layak menjadi warisan Dewa Sejati. Memikirkan hal ini, mata Luo Ming berkedip dan dia tampak serius. Kekuatan membelah langit membelah bumi tidak perlu dikatakan lagi. Namun, hal yang paling penting adalah setelah sky-splitting earth-splitting dilakukan, Heaven Energy Way benar-benar kacau. Dalam hal ini, bahkan jika Luo Ming ingin mengeluarkan kekuatan supernatural yang kuat, dia tidak dapat melakukan apapun. Karena dia tidak bisa menekan Wang Chen dengan kekuatannya, Luo Ming tidak bisa mengendalikan cara energi surga yang telah dikacaukan oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin wajah Luo Ming tidak terlihat buruk? Dapat dikatakan bahwa pembelahan langit yang membelah bumi telah menempatkan Luo Ming dalam situasi yang sangat memalukan. Sialan, Ya Tuhan! Luo Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Benar Tuhan! Orang terkutuk ini benar-benar meninggalkan gerakan seperti itu meskipun dia terjatuh. Dewa Segel! Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Luo Ming berteriak dengan kilatan dingin di matanya. Pada titik pertempuran ini, gerakan kedua belah pihak semakin gila dan kekuatan mereka telah ditampilkan secara ekstrim. Meskipun pertempuran telah melalui banyak gerakan, Luo Ming tahu betul bahwa pertempuran itu hampir berakhir. Membelah langit membelah bumi membelah bumi mungkin bukan jurus Wang Chen yang paling kuat, namun yang pasti tidak banyak jurus yang bisa dilampaui oleh Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Dalam keadaan seperti itu, apa maksud dari tindakan ini? Bukankah sudah jelas? Jika Wang Chen berhasil, dia akan gagal. Jika gerakan Wang Chen ini dihalangi olehnya, yang menunggu Wang Chen adalah kegagalan. Luo Ming, yang menyadari hal ini, tidak berani menahan diri sama sekali. Ini adalah salah satu jurus terkuat Luo Ming. Itu adalah jurus Luo Ming yang paling kuat. Dao Surgawi telah terganggu. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk mengeluarkan kemampuan ilahi yang kuat. Terus. Langkah ini, Gad Binding, adalah langkah yang sangat aneh. Mengekstraksi kekuatan langit dan bumi secara paksa sudah cukup untuk menyegel dewa. Luo Ming ingin melihat bagaimana Wang Chen akan membelah langit dan bumi di depan gerakannya. Larangan. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Luo Ming berhenti ragu-ragu. Saat teknik Wang Chen bersiul, dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Bas. Saat segel itu terbentuk, alam primal chaos yang kacau sepertinya tiba-tiba berhenti. Asteris produk, asteris. Tidak diketahui kapan, tapi di dunia primal chaos, angin dingin bertiup dan salju putih beterbangan. Benar sekali, salju putih beterbangan. Dunia yang semula kacau, di tengah hamparan salju putih ini, menghadirkan pemandangan Kerajaan Utara. Kepingan salju, yang seukuran bulu angsa, sangat spektakuler, dan tidak pas di dada. Dalam sekejap mata, dunia berubah menjadi dunia es dan salju. Boom, boom, boom. Di tengah kepingan salju, di dunia putih tanpa batas, teknik Wang Chen terus bergerak maju. Kemanapun ia melewatinya, kepingan salju mencair dan dunia putih runtuh. Segel. Menghadapi genesis splitter yang gigi dan dunia kejelasan yang perlahan terbuka, Luo Ming akhirnya berteriak dengan marah pada saat pukulan Wang Chen hendak mengenainya. Ledakan. Seiring dengan dengusan dingin Luo Ming, kepingan salju putih yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi panik. Yang, yang, yang. Ribuan kepingan salju tiba-tiba berhenti, seolah-olah pecah, menyatu, dan terbentuk kembali. Pada akhirnya, kepingan salju berubah menjadi dunia, es dan salju. Sebelum serangan Wang Chen mencapainya, Wang Chen disegel di dunia es dan salju. Ledakan. Pada saat yang sama, pemisahan langit dan bumi Wang Chen menghantam dunia es dan salju. Gemuruh. Tampaknya itu adalah dunia lain. Di bawah serangan Wang Chen, dunia bergetar dan berguncang. Dunia yang membeku mulai hancur karena guncangan langit dan bumi yang terbelah. Serangan Wang Chen sepertinya menghancurkan dunia mimpi, dan es serta salju mulai layu. Hahaha, Wang Chen, lumayan. Kamu membuka dunia es dan salju yang aku ciptakan untukmu. Melihat dunia es dan salju yang runtuh dan merasakan aura pemisahan langit dan bumi melemah, Luo Ming tertawa puas. Apakah pemisahan langit dan bumi sangat kuat? Itu benar. Itu sangat kuat. Tapi, jadi kenapa? Luo Ming tidak bertarung langsung. Dia hanya membantu Wang Chen menciptakan dunia dan menggunakannya untuk menghentikan pemisahan langit dan bumi Wang Chen. Ini adalah metode yang digunakan Luo Ming untuk menangani pemisahan langit dan bumi Wang Chen. Luo Ming mencibir saat dia melihat dunia itu layu dan meleleh. Dia menyaksikan Wang Chen bergegas keluar dari dunia itu. Kilatan dingin muncul di mata Luo Ming. Wang Chen, karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Kamu sungguh kuat. Untuk memaksaku sejauh ini, ini adalah sesuatu yang belum pernah bisa dilakukan oleh siapapun sejak zaman purba. Aku telah menghancurkan pemisahan langit dan bumimu. Selanjutnya, bagaimana kamu akan menghancurkan dunia apotheosisku? Bibir Luo Ming membentuk senyuman dingin. Dia menggunakan larangan Tuhan untuk menghancurkan pemisahan langit dan bumi Wang Chen. Larangan Tuhan hanyalah salah satu jurus kuat Luo Ming. Yang disebut sebagai salah satu jurus ini adalah karena ini bukanlah jurus yang lengkap. Larangan Tuhan hanya bisa memadatkan dunia dalam waktu singkat. Ia menggunakan kekuatan dunia untuk menghentikan musuh. Setelah gerakan ini, terjadilah kombinasi gerakan yang lebih kuat. Pemisahan dunia yang dipuja. Setelah larangan Tuhan dipuja pemisahan dunia. Larangan Tuhan Luo Ming mematahkan pemisahan langit dan bumi Wang Chen. Pemisahan dunia yang dipujanya adalah untuk menyegel Wang Chen sepenuhnya. 3.676 Setelah larangan Tuhan adalah penobatan Tuhan. Ini adalah seperangkat kemampuan ilahi gabungan. Luo Ming menyeringai dingin saat melihat Wang Chen memecahkan dunia es yang dia ciptakan untuknya. Genesis Splitter sangat kuat. Terus, saya akan menciptakan dunia untuk Anda ciptakan. Genesis Splitter dapat mengacaukan jalan surga. Terus, aku akan membiarkanmu bersenang-senang di dunia kecil. Itu adalah cara terbaik untuk menangani Genesis Splitter. Mungkin itulah kelemahan terbesar dari Genesis Splitter. Itu juga merupakan langkah yang terpikirkan Luo Ming untuk menangani Genesis Splitter setelah Luo Ming dan kelompok surga menderita kerugian besar akibat Genesis Splitter. Faktanya, ini membuktikan bahwa metode Luo Ming benar. Kemudian, setelah larangan Tuhan adalah penobatan Tuhan. Segel Memanfaatkan momen ketika Wang Chen bergegas keluar dari dunia terlarang, Luo Ming membuat serangkaian Segel dan berteriak. Penobatan Tuhan. Wow. Saat Luo Ming membentuk Segel, dunia es yang telah dihancurkan Wang Chen mulai mengembun lagi. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, pecahan patung es berkumpul kembali dengan sempurna dan berubah menjadi dunia yang lebih kuat, menyegel Wang Chen di dalamnya sekali lagi. Hong. Saat penobatan dewa dipadatkan, salju turun lebat di penobatan dewa. Jutaan kepingan salju berjatuhan dan membentuk pemandangan indah di utara. Namun, itu mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat ini, setiap kepingan salju terintegrasi dengan kekuatan jalan agung langit dan bumi. Mereka berubah menjadi bilah tajam yang sangat kuat dan menyapu ke arah Wang Chen dengan niat membunuh. Ini teknik yang sangat kuat. Apakah ini pertarungan antara dewa sejati? Perang dunia. Untuk bisa menciptakan dunia hanya dengan lambayan tangannya. Teknik seperti itu. Jika kita terjebak di dunia itu, tidak mungkin kita bisa melarikan diri, apalagi menghadapi serangan seperti itu. Saya khawatir kita akan mati. Semua orang di medan perang tertinggi di luar formasi tidak bisa tidak khawatir karena penobatan dewa dipadatkan lagi. Luo Ming sangat kuat. Wang Chen telah mengambil inisiatif tetapi dia masih bisa membalikkan keadaan. Ditambah lagi, dia telah membalikkan keadaan dengan indah. Dengan lambayan tangannya, dia bisa memanggil dunia, memadatkan dunia, dan menciptakan niat membunuh. Benar-benar tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Ini adalah pakar terkemuka yang tidak mungkin dilawan. Wang Chen, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sky Splitting Earth Splitter, ini sudah merupakan jurus yang paling kuat, bukan? Bagaimana seharusnya Wang Chen menghadapi dunia yang dipuja? Hati semua orang berdebar-debar. Dunia dewa tersegel yang luar biasa. Semua orang di Paramount Battlefield sangat khawatir ketika mereka melihat Sealet Godsworld. Wang Chen, yang berada di dalam penobatan para dewa, juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Situasinya masih terbalik. Apakah aku masih dirugikan? Tak perlu dikatakan, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Desir-desir-desir. Kepingan salju di sekelilingnya layu dan berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya. Niat membunuh yang tercipta lebih kuat dari kemampuan sihir hebat manapun. Setiap kepingan salju mengandung kekuatan Dao Agung. Dengan kata lain, setiap kepingan salju tidak kalah dengan kemampuan ilahi. Pada saat yang sama, menghadapi puluhan ribu kemampuan ilahi. Tekanannya bisa dibayangkan. Jika Wang Chen tidak masuk ke dalam jajaran Dewa Sejati, jika Wang Chen tidak dengan sempurna menggabungkan kekuatan lima elemen dan tubuh Dewa Sejati menjadi sangat kuat, Wang Chen akan mati di bawah pemboman puluhan orang. Dari ribuan kemampuan ilahi. Dia menghadapi seluruh dunia saat itu. Luoming, caramu menangani pemecah langit yang membelah bumi mengejutkanku. Namun, mustahil bagimu untuk mengalahkanku seperti itu. Apakah menurut Anda Sky Splitting Earth Splitter adalah jurus terkuat saya? Tidak. Bertarung melawan dunia yang dipuja, ekspresi Wang Chen menjadi gila. Kekuatan Luoming telah ditampilkan sepenuhnya. Apakah dia berada di ujung jalannya? Tidak. Tidak. Wang Chen tahu bahwa dia masih jauh dari ujung jalannya. Setelah larangan Tuhan, apakah dunia dipuja? Besar. Setelah aku membelah langit, aku akan menyegel langit. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Segel langit. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Chen saat dia berteriak. Kanon. Dengan lambayan tangannya, ada kilatan cahaya perak di tangan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen juga mengeluarkan semua keahliannya. Sebelum masuk ke jajaran Dewa Sejati, Wang Chen mungkin hanya bisa melakukan God Punisher setelah Sky Splitting Earth Splitter. Namun, saat itu berbeda. Pada saat itu, Wang Chen melakukan lebih banyak gerakan. Setelah masuk ke jajaran Dewa Sejati, Wang Chen telah menggabungkan kekuatan lima elemen yang merupakan salah satu perolehan terbesarnya. Namun, itu bukan satu-satunya. Karena Wang Chen telah memahami langkah yang lebih kuat. Tutupi langit. Itu adalah langkah baru Wang Chen. Untuk menutup langit, dia membutuhkan Kanon. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Itu adalah harta karun yang dibawa keluar dari kekacauan. Itu adalah harta karun yang diperoleh Wang Chen di Aula Suci. Sayangnya Wang Chen tidak cukup kuat. Setelah mendapatkan Kanon, Kanon tertidur di ladang ramuan Wang Chen. Wang Chen belum bisa menggunakannya. Saat itu, Wang Chen bisa menggunakannya. Di bawah Kanon, itu adalah jurus ketiga dari tiga kekuatan ilahi dari Dewa Sejati, yang merupakan jurus terkuat yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Sky Splitting Earth Splitter adalah jurus pertama dari tiga kekuatan ilahi dari Dewa Sejati. Menyegel langit adalah langkah ketiga. Berdengung. Dengan senyuman dingin, Wang Chen melihat ke arah Kanon yang dia panggil. Tanpa ragu, dia mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Dengan nyanyian lembut, ada semburan cahaya perak yang tak ada habisnya. Cahaya perak itu meledak seperti letusan gunung berapi, cahaya yang menyelaukan. Dengan nyanyian lembut, kemanapun cahaya perak lewat, seolah-olah langit telah berubah menjadi tirai. Pergi. Saat cahaya perak mencapai puncaknya, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan cannon di tangannya. Bas. Terdengar suara mendengung. Kanon meninggalkan telapak tangan Wang Chen dan langsung melebar. Dalam sekejap mata, Kanon menutupi langit dan bumi dalam cahaya perak. Itu memancarkan cahaya perak yang nyata dan menutupi langit. Ding-ding-ding-ding. Ada serangkaian suara yang tajam. Seluruh langit dan bumi berubah menjadi perak dan tertutup. Kepingan salju yang mengandung kekuatan jalan, yang sebanding dengan kekuatan ilahi, dihalangi oleh Kanon. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Kanon yang telah diaktifkan Wang Chen menutupi langit dan bumi, senyuman di wajah Luo Ming membeku. Dia membuka matanya lebar-lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar. Pemandangan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Itu bisa menutupi langit dan bumi. Ini adalah kasus nyata menutupi langit dan bumi. Cahaya perak menutupi seluruh langit dan bumi, meninggalkan kekuatan langit dan bumi. Ses. Teknik hebat. Hahaha. Pemimpin keluarga Wang, kamu luar biasa. Melihat pemandangan itu, mereka yang khawatir tentang Wang Chen tersentak dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah teknik yang paling mereka benci. Menutupi langit dan bumi, itu adalah teknik yang ada untuk dianugerahkan sebagai dewa. Pertarungan antara Wang Chen dan Luo Ming benar-benar pertarungan yang sengit. Pergerakan kedua belah pihak memang saling menahan. Pada level ini, sepertinya ini adalah pertarungan di level lain. Ini adalah level di mana mereka saling menahan. Kekuatan mereka telah mencapai batasnya dan mereka sebanding satu sama lain. Pada saat ini, pengendalian teknik sangatlah penting. Sama seperti bagaimana Shen Wei bertarung melawan seratus ribu Raja Yama, seperti bagaimana Feng Tian bertarung melawan Feng Shen. Keduanya saling menahan. Sekarang, mari kita lihat siapa yang pada akhirnya bisa menahan pihak lain. Orang yang bisa menahan pihak lain sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Di tengah tawa, banyak orang yang diliputi emosi dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan lambayan tangannya, dia bisa memadatkan dunia dan mengembangkan ruang waktu. Keduanya saling bertukar pukulan. Ini mungkin tidak terlalu mendebarkan, tapi penuh dengan niat membunuh dan bahaya. Ini adalah pertarungan antara dewa sejati, kan? Pada saat ini, selain persaingan kekuatan, juga merupakan persaingan pemahaman kedua belah pihak tentang langit dan bumi serta teknik masing-masing. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Sungguh layak untuk bisa menyaksikan pertempuran sengit sekali seumur hidup. Apa yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya untuk menghancurkan dunia para dewa dengan gerakan luar biasa ini? Itulah yang membuat orang penasaran. Huff, dunia dewa Anda biasa saja. Bagaimana jika dibandingkan dengan surga terselubung saya? Di tengah keributan dan diskusi orang banyak, Wang Chen, yang sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran, mengungkapkan senyuman dingin. Meski wajahnya pucat, semangat juang Wang Chen terus meningkat. Itu semua tertulis di wajahnya. Penganugerahan dewa, segel dewa, dan pembunuhan dewa. Bagaimana dengan surgaku yang terselubung? Menutupi langit dan bumi, menutup dunia. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Surga menghancurkan. Surga terselubung, surga menghancurkan. Ini adalah serangan lengkap dari kitab suci. Di tengah keterkejutan luoming dan senyuman dinginnya, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Setelah menutupi niat membunuh di langit, Wang Chen ingin menghancurkan dunia para dewa. Dia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Kalau tidak, dia pada akhirnya akan ditindas. Terjebak di dunia pihak lain akan menjadi bahaya besar. Wang Chen tidak berencana untuk tinggal di sini. Berdengung. Wang Chen dengan cepat mencubit segel dengan tangannya dan mendengus tanpa ekspresi. Ledakan. Seiring dengan erangan lembut dan dengusan dingin Wang Chen, cahaya perak di langit tiba-tiba menjadi tajam. Dengan dentuman keras, ribuan cahaya perak yang tersebar dengan kitab suci sebagai intinya berubah menjadi suatu substansi. Setiap sinar cahaya perak adalah pedang yang tajam. Setiap sinar cahaya perak adalah gerakan yang kuat. Pedang tajam itu terus membombardir dunia para dewa, menyebabkannya gemetar dan mengaum. Retak-retak-retak. Di tengah suara gemuruh, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Retakan terlihat muncul di sealet Godwald dunia dewa tertutup yang telah direformasi. Retakan itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh dunia penuh dengan retakan. Tidak. Di bawah tatapan Luoming yang ketakutan dan tidak percaya, kitab suci tiba-tiba menyerang dan dengan paksa menghancurkan dunia para dewa. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, dunia dewa yang tampak kokoh langsung terkoyak. Penganugerahan Tuhan. Menghancurkan surga. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tampaknya sudah terungkap. Setidaknya, pada saat ini, Wang Chen telah mengubah situasi. 3677. Gemuruh. Di tengah gemuruh, seluruh cakrawala berguncang. Dalam pertukaran pukulan ini, sudah sangat jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dunia sedang runtuh. Di bawah tatapan Ngeri Luoming, Wang Chen berjalan keluar dari dunia es dan salju yang hancur secara perlahan. Tuhan melarang. Tuhan melarang. Terus. Wang Chen menghancurkan kehampaan dan menyegel langit dan bumi. Untuk pertama kalinya, Canon bersinar cemerlang di tangan Wang Chen. Di bawah cahaya-cahaya perak, Wang Chen, yang berjalan keluar dari kehampaan yang hancur, seperti dewa yang agung. Dengan kanon di tangannya, Wang Chen seperti hakim dunia. Dengan lambayan tangannya, dia bisa menilai seluruh dunia. Of. Larangan Tuhan telah hancur dan dunia es dan salju runtuh sepenuhnya. Kemudian, senyuman di wajah Luoming menghilang sepenuhnya. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Canon, bagaimana ini bisa terjadi? Anda bahkan mendapatkan harta karun ini dan memahami larangan Tuhan. Menstabilkan tubuhnya, Luoming berseru kaget saat melihat Wang Chen keluar dari cahaya perak seperti dewa perang. Betapa sulit dipercayanya dia, betapa ngerinya dia. Dahulu kala, dewa sejati menggunakan larangan Tuhan untuk membunuh seratus ribu shuro. Hari itu, Luoming menyaksikan dengan matanya sendiri apa artinya menghancurkan langit dan bumi dan apa artinya mengendalikan langit dan bumi. Hari itu, darah mengalir seperti sungai. Hari itu, shuro dikalahkan. Kenangan akan adegan itu terukir dalam di benak Luoming. Sekarang, Wang Chen melakukan gerakan yang sama. Ini, Luoming sedikit bingung. Wang Chen telah masuk ke jajaran dewa sejati dan kekuatannya terus meningkat. Dengan setiap benturan gerakan, Wang Chen tampak lebih terampil dalam menggunakan energi. Akhirnya, Luoming sangat ketakutan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menekan Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Luoming sedikit enggan. Raja Shuro yang legendaris. Dia telah masuk ke dalam jajaran Raja Shura yang legendaris, namun dia masih belum mampu mendominasi dunia. Mungkinkah dia terlalu cemas? Mungkin dia seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama dan datang ke dunia ini? Tidak. Kebimbangan pikirannya membuat Luoming mengaum dengan gila. Luoming dipenuhi amarah saat dia melihat Wang Chen berjalan selangkah demi selangkah. Wang Chen, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Membunuhmu. Selama aku membunuhmu, aku akan bisa memandikan dunia dengan darah. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku hari ini. Tidak ada alasan baginya untuk mundur, dia juga tidak bisa mundur. Kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu selama ribuan tahun telah tiba di hadapannya. Bagaimana Luoming bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Sambil mengaum, wajah Luoming berubah ganas. Satu langkah terakhir, aku akan menentukan pemenang di antara kita. Luoming meraum. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya hanya dalam beberapa gerakan. Luoming memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Wang Chen. Hal ini membuat Luoming menyadari bahwa gerakan biasa tidak ada gunanya. Bahkan kemampuan ilahi biasa pun tidak akan berguna. Penyegelan dewa dan penyegelan dewa adalah dua jurus yang melampaui kemampuan agung ilahi. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Wang Chen. Itu berarti dia hanya punya harapan terakhirnya. Badai berbintang. Dengan ekspresi garang, Luoming mengerahkan seluruh energinya dan menunjukkan gerakan terkuatnya yang bahkan melampaui batasnya. Badai berbintang. Langkah ini sudah menjadi batas Luoming. Karena konfrontasi normal tidak ada gunanya, karena sudah sejauh ini, dia akan menentukan hasilnya hanya dengan satu gerakan. Langkah ini akan menghabiskan seluruh energi Luoming. Langkah ini cukup untuk menghancurkan dunia. Langkah ini memobilisasi semua bintang di langit untuk menekan Wang Chen. Luoming ingin melihat bagaimana Wang Chen akan menolaknya. Ini adalah langkah yang akan menentukan pertarungan terakhir. Mungkin Wang Chen akan gagal dan hancur total. Sejak saat itu, pasukan Shuro akan memiliki jalan lebar untuk menaklukkan dunia. Atau mungkin Wang Chen akan mampu menolak langkah ini, dan Wang Chen akan mampu melakukan serangan balik surah dan membunuh mereka semua. Mata Luoming memerah. Ini adalah serangan yang mematikan. Asteris gemuruh, asteris. Saat Luoming menampilkan Steris Storm ini, seluruh dunia langsung menjadi gelap. Langit yang semula abu-abu menampakkan secercah cahaya. Bulan darah di langit seakan diusir oleh terbitnya matahari. Namun, saat gerakan ini dilakukan, seluruh dunia kembali jatuh ke dalam kegelapan. Saat itu Fajar menyingsing, tapi tertutup. Bulan darah sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Asteris Bas. Langit tiba-tiba bergetar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Asteris Bas. Suara dengungan lembut terdengar. Sinar cahaya berwarna darah turun dari langit dan tersebar ke seluruh dunia. Asteris Boom, Asteris. Asteris Boom, Asteris. Asteris Boom, Asteris. Aura yang sangat kejam menyebar. Serangkaian ledakan terdengar. Kemanapun pancaran sinar itu lewat, seluruh dunia meledak, seolah-olah dunia kembali ke kekacauan. Angin kencang bertiup, lampu merah menyebar, dan niat membunuh membubung ke langit. Hadiah dari para dewa. Samar-samar, seseorang bahkan bisa melihat cahaya merah darah dari bintang-bintang. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah berubah menjadi bintang yang menghancurkan langit. Badai ruang waktu menari dengan liar. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana Anda akan menolaknya. Aku tidak akan memberimu kesempatan dengan serangan terakhir ini. Hahaha, semua bintang di langit ada di tanganku. Bagaimana Anda akan berperang melawan langit dan bumi? Saat badai berbintang naik, dunia terus hancur dan kembali ke kekacauan, dan bintang-bintang yang tak berujung berkumpul menjadi sungai panjang yang mengalir menuju Wang Chen, Luo Ming tertawa terbahak-bahak. Mata merah darahnya memancarkan cahaya yang hirup pikuk. Dia ingin melihat musuhnya dihancurkan sepenuhnya. Luo Ming tidak akan membiarkan kekalahan pasukan surah di zaman kuno terjadi lagi. Badai berbintang yang sangat kuat. Sialan, bintang-bintang yang tak ada habisnya ini. Ini adalah bintang yang tak ada habisnya. Berengsek, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan Luo Ming? Sterristorem, ini benar-benar Sterristorem. Aku khawatir bahkan dewa sejati yang berada pada puncaknya mungkin tidak akan mampu menolaknya. Dia melawan langit dan bumi. Bukankah dewa sejati memilih untuk menciptakan konspirasi besar dan menghancurkan diri sendiri untuk menunggu kesempatan karena dia tidak bisa melawan langit dan bumi? Wang Chen, bagaimana kamu akan menolaknya? Saat bintang-bintang di langit melonjak ke arahnya, seluruh langit dan bumi hancur, dan kekacauan terlahir kembali, semua orang di medan perang tertinggi menjadi pucat. Wang Chen telah memberi mereka harapan, tetapi Sterristorem membuat mereka putus asa lagi. Melawan bintang-bintang, ini adalah mobilisasi sebenarnya dari kekuatan jutaan bintang. Wang Chen akan menghadapi penindasan nyata terhadap langit dan bumi. Bisakah dia menolaknya? Hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Oh tidak, formasi, formasinya runtuh. Sial, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ah, off. Ceritan memenuhi udara saat seluruh dunia berada dalam kekacauan. Darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Akhirnya, di tengah dunia yang kacau, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di tengah gelombang seruan. Penghalang yang menyegel Wang Chen dan Luo Ming hancur dengan suara keras. Di tengah jeritan, sesosok tubuh tersedot ke dalam badai ruang waktu dan terlempar sejauh ribuan meter. Bukankah itu Chen Hai, yang nyaris tidak bisa bertahan? Yan Seng Yue dan Huan Wu terluka parah, jadi hanya Chen Hai yang mempertahankan formasi. Dia telah mencapai batasnya. Dalam menghadapi Steri Storm, Chen Hai tidak bisa lagi bertahan. Saat Chen Hai dikirim terbang, dia berteriak lagi dan lagi. Di luar, Lin Zhan, Ling Yu, dan Xing Ye, yang bertugas menjaga formasi, semuanya dikirim terbang. Karena formasinya kuat, dampak hancurannya juga kuat secara alami. Dalam sekejap, tidak diketahui berapa banyak ahli di seluruh medan perang tertinggi yang memuntahkan setegup darah di bawah tekanan badai langit berbintang saat formasi dihancurkan. Hahaha, Wang Chen, apakah kamu melihatnya? Formasinya telah hancur, rakyat jelata di medan perang tertinggi telah dikalahkan. Hahaha, aku akan membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, dunia ini akan menjadi milikku. Sebagian besar pasukan Shuro telah memasuki celah tersebut. Ditambah dengan buffer formasi, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Melihat formasinya hancur, Luo Ming sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tertawa. Wajahnya pucat, dan ada sedikit kemerahan yang tidak biasa. Steris Torem telah menghabiskan seluruh kekuatan Luo Ming. Bahkan baginya, butuh banyak usaha untuk melepaskannya. Tapi jadi apa? Dia telah melepaskannya. Sekarang, yang menunggu Wang Chen adalah penghakiman nasib dan penindasan Dao Surgawi. Luo Ming melihat harapan kemenangan dan melihat kematian Wang Chen. Sial, serangan yang sangat kuat. Formasinya hancur, dan tekanan kuat melanda. Wang Chen terhuyung, ekspresinya tidak sedap dipandang. Formasinya rusak. Nasib Chen Hai tidak diketahui. Di luar, apa yang terjadi dengan Xing Ye dan yang lainnya yang dikirim terbang? Wang Chen tidak yakin. Dia tidak punya waktu untuk peduli. Menghadapi Steristorem, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Surga dan bumi. Inilah yang dirasakan Wang Chen saat ini. Yang dia hadapi adalah langit, dan yang dia hadapi adalah bumi. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi bintang, membawa kekuatan langit dan bumi yang menakutkan, menyapu badai ruang waktu. Seluruh ruang terfragmentasi, dan kekacauan menyebar. Tekanan kuat datang langsung ke Wang Chen. Bintang-bintang yang tak berujung bergabung menjadi sungai yang panjang dan berubah menjadi binatang raksasa, menabrak Wang Chen. Semua ini membuat darah Wang Chen berhenti mengalir. Di bawah gerakan ini, bahkan Wang Chen saat ini pun merasa tercekik. Inikah kekuatan penuh Luoming? Wang Chen merasakan kedinginan yang tak ada habisnya dan aura kematian menyapu. Dia sepertinya jatuh ke dalam rawa. Steristorem belum secara resmi melahap Wang Chen, tetapi Wang Chen sudah bisa merasakan mulut binatang raksasa itu melahapnya. Bajingan Merasakan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Wang Chen bisa melanggar larangan Tuhan dan penganugerahan Tuhan. Bagaimana dengan langkah ini? Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa menahan Steristorem ini. Setelah masuk ke jajaran Dewa Sejati, pada saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan apa yang disebut langit dan bumi. Wang Chen sepertinya mengerti mengapa Dewa Sejati tidak punya pilihan selain bunuh diri dan bahkan memasang jaring yang tak terhindarkan dan jebakan yang begitu besar. Karena Dewa Sejati tidak berdaya melawan langit dan bumi. 3678. Steristorem belum sepenuhnya jatuh. Namun, badai dahsyat membuat wajah Wang Chen menjadi gelap. Langkah ini mempunyai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya bisa merasakan tekanan ketika Dewa Sejati menghadapi Luohai di zaman kuno. Luohai pasti sangat kuat saat itu. Namun, seberapa kuatkah Dewa Sejati pada saat itu? Bagaimana Wang Chen, yang baru saja memasuki jajaran Dewa Sejati, bisa dibandingkan dengan mereka? Hal ini membuat Wang Chen sangat jelas tentang hasil menghadapi Steristorem yang sangat kuat ini. Apakah aku akan gagal? Bajingan. Wajah Wang Chen menjadi lebih gelap. Blokir itu. Dia bisa memblokirnya. Namun, harapan untuk memblokirnya tidaklah tinggi. Bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia pasti akan terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memblokir Luoh Ming? Baiklah. Setelah gerakan ini, Luoh Ming mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Namun, bagaimana dengan surah legendaris yang mengincarnya dengan iri? Sukiyo. Dia mungkin bisa memblokirnya. Namun, selain Sukiyo, berapa banyak orang yang bisa bersaing dengan surah yang legendaris? Qimei. Mungkin. Penari hantu. Luka parah. Wang Yan. Luka parah. Dalam keadaan seperti itu, dibawah kepemimpinan Shuro yang legendaris, akan seperti apa situasinya? Bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen muram. Terlepas dari apakah dia bisa menahan gerakan ini atau tidak, skala kemenangan sudah mulai menguntungkan tentara Shuro. Kecuali dia bisa memblokir gerakan ini dan membunuh Luoh Ming. Apakah itu mungkin? Dari kelihatannya, ini mustahil. Hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Bagaimanapun, medan perang tertinggi terlalu lemah. Mungkinkah hari ini adalah hari bencana bagi medan perang tertinggi? Wang Chen sepertinya tercekik. Semacam keputusasaan, semacam ketidakberdayaan, dan sedikit ketidakberdayaan menyebar di hati Wang Chen. Ini adalah rasa kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah bekerja keras sepanjang waktu, meskipun dia telah melangkah ke alam dewa sejati, di depan dunia ini, Wang Chen masih merasa bahwa dia sangat tidak berarti. Setelah membayar harga yang mahal dan menghabiskan seluruh kemampuannya, dia masih tidak mampu melawan langit dan bumi, tidak mampu membalikkan keadaan, tidak mampu mengendalikan nasib. Wajah Wang Chen pucat saat dia menertawakan dirinya sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini. Wang Chen mungkin tidak bisa memblokir langkah ini. Hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Chi Mei, yang terpaksa mundur 10 ribu meter, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kekuatannya tidak setingkat Wang Chen, tapi bagaimana mungkin Chi Mei tidak melihat situasi saat ini? Langkah ini sangat kuat. Dewa sejati saat itu mungkin bisa menolaknya. Bagaimanapun, Luo Ming belum mencapai puncak kerajaan Raja Surah Legendaris. Namun, masih ada kesenjangan antara Wang Chen dan puncak Dewa Sejati. Huan Wu berkata sambil tersenyum pahit, wajahnya pucat. Selain Wang Chen dan Luo Ming, kekuatan Huan Wu mungkin yang terkuat di antara orang-orang yang hadir. Tidak ada yang lebih memahami situasi saat ini selain dia. Menghadapi badai berbintang, dia takut Wang Chen juga memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Itu bukanlah poin utamanya. Lebih penting lagi, jika Wang Chen dan Luo Ming tidak dapat bertarung lagi, bagaimana Raja Surah Legendaris yang tersisa bisa melawan Sterri Tempes? Situasi mulai miring. Apakah tidak mungkin membalikkan keadaan? Setelah melakukan banyak persiapan, apakah mereka masih harus menghadapi momen kehancuran pada akhirnya? Sedikit perjuangan muncul di mata Huan Wu. Apakah tidak ada harapan lagi? Wu Kingsui sedikit cemas. Tekanan kuat membuat Wu Kingsui tidak bisa diam. Hancurnya ruang dan waktu menyebabkan seluruh dunia runtuh. Kekuatan kekacauan utama melanda, dan dunia kehilangan kejelasannya. Cahaya merah dan gelombang angin kencang menyapu seperti ribuan star behemoth. Wu Kingsui merasa seolah-olah dia telah kembali ke era primordial. Namun, ada dewa sejati, dewa setan, dan bahkan spiritualitas di era primordial. Apa yang ada di sana sekarang? Wang Chen, Wang Chen, yang belum mencapai puncak dewa sejati. Tanpa dewa iblis dan spiritualitas, bagaimana dia bisa menyelesaikan krisis yang ada di hadapannya. Wu Kingsui sedikit bingung. Yosin Yan menggigit bibirnya seolah sedang mengambil keputusan. Sesaat kemudian, Yosin Yan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan siap menghadapi sterri tempest. Aku akan pergi bersamamu. Begitu Yosin Yan mengambil langkah pertama, Han Yuksuan, yang selama ini diam, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Yosin Yan. Saat ini, Wang Chen membutuhkan bantuan. Yosin Yan ingin menjadi pembantunya. Hanya orang kuat yang akan mengabaikan segalanya dan membantu Wang Chen melawan sebagian energi sterri tempest. Hanya dengan begitu Wang Chen akan memiliki lebih banyak harapan. Jelas sekali, Yosin Yan tahu bahwa dia tidak bisa menahan sterri tempest. Namun, dia akan melemah sebanyak yang dia bisa. Ini adalah keputusan Yosin Yan. Han Yuksuan, yang melihat ini dengan jelas, berdiri di samping Yosin Yan dengan tatapan penuh tekat di matanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri hutang kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Oke. Melihat Han Yuksuan berdiri di sampingnya, Yosin Yan tercengang. Sesaat kemudian, sudut bibirnya melengkung. Han Yuksuan, Yosin Yan tahu apa yang dia pikirkan. Dan sekarang, Yosin Yan sangat membutuhkan bantuan. Wang Chen membutuhkan bantuan. Yosin Yan dan Wang Chen tidak punya hak untuk meminta apapun. Namun, jika Han Yuksuan bisa membantu, itu yang terbaik. Itu adalah momen terakhir, momen hidup dan mati. Han Yuksuan melangkah maju menunjukkan bahwa dia siap. Karena mereka membutuhkan bantuan dan Han Yuksuan sudah siap, apalagi yang bisa dikatakan. Menolak pada saat ini hanyalah sebuah kepura-pura. Melihat prahara di depannya, mata Yosin Yan terlihat tegas. Ada sedikit kengganan, tapi lebih dari itu, dia acuh tak acuh. Mungkin saat dia menemani Wang Chen di jalan ini, Yosin Yan sudah siap. Bukan begitu. Saat itu, dia rela mengabaikan dunia demi Wang Chen. Dia bersedia menjadikan dunia sebagai musuhnya bagi Wang Chen. Yosin Yan telah memikirkan semua kemungkinannya. Saat ini, ketika dia membuat keputusan, Yosin Yan bersikap tenang. Karena dia sudah mengambil keputusan, mengapa dia harus panik ketika saatnya tiba? Yosin Yan tahu bahwa dia hanya perlu melakukan apa yang dia bisa. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa menentang surga? Dia tidak akan menyesalinya. Karena dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan. Karena pada akhirnya, dia telah memberikan segalanya kepada Wang Chen. Aku akan pergi bersamamu. Setelah Han Yuksuan, Zilan berdiri di samping Yosin Yan dan tersenyum. Dia sepertinya telah menemukan perasaan familiar itu lagi. Berdiri di samping Yosin Yan, ekspresi Zilan menjadi rumit. Wang Chen butuh bantuan. Lalu dia akan membantunya. Konsekuensi. Zilan tahu apa konsekuensinya. Namun, dia tidak peduli dengan hal lain. Ketiga wanita itu saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Saat ini, hati mereka saling terhubung. Mungkin pernah ada permusuhan di masa lalu, tetapi saat ini, semua permusuhan telah hilang. Mengambil nafas dalam-dalam, mereka bertiga bersiap untuk bergegas menuju Steri Skystorm tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada gunanya kamu pergi. Terlalu lemah. Namun, saat mereka bertiga bergegas keluar, sesosok tubuh melintas dan menghalangi di depan mereka. Perici Mei. Melihat sosok di depan mereka, Yosin Yan tertegun dan berteriak. Benar, bukankah orang yang menghalangi jalannya adalah Cimei? Yang lain tidak memperhatikan tindakan Yosin Yan dan yang lainnya dalam kekacauan itu, tapi Cimei menyadarinya. Dia memandang Yosin Yan, Han Yuksuan, dan Zilan dengan ekspresi rumit. Bersedia mengorbankan diri. Saat mereka menonjol, Yosin Yan, Han Yuksuan, dan Zilan sudah siap sepenuhnya, bukan? Hanya untuk dunia ini, mungkin itu lebih untuk Wang Chen. Jika badai langit berbintang ini benar-benar mengamuk, bahkan jika Wang Chen berhasil memblokirnya, kemungkinan besar dia akan mati dan tidak akan bisa bertarung lagi. Apa yang akan terjadi pada Wang Chen saat menghadapi pasukan Shuro? Bisa dibayangkan. Mereka tidak bisa menyaksikan Wang Chen jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, apa gunanya mereka menonjol seperti ini? Apa bedanya dengan saat dia melihat Zan Wangu memasuki inti negeri tulang layu? Memikirkan hal ini, Cimei menghela nafas. Dia menghalangi jalan Yosin Yan dan yang lainnya. Yosin Yan, mungkin dia cukup kuat. Seorang ahli Raja Dewa. Bahkan Han Yuksuan tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi Raja Dewa. Jadi, keduanya harus cukup kuat. Namun, dalam menghadapi Steri Skystorm ini, mereka masih terlalu lemah. Jika mereka pergi, mereka tidak akan dapat membantu Wang Chen. Sebaliknya, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Tidak perlu melakukan pengorbanan seperti itu, Kamu tidak akan bisa membantunya meskipun kamu pergi. Kekuatan Steri Skystorm berada di luar imajinasi Anda. Cimei menarik nafas dalam-dalam dan memandang Liu Xin Yan dan dua wanita lainnya, yang memiliki ekspresi bingung dan cemas, sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Tetapi seseorang harus melakukan sesuatu. Han Yuksuan berkata dengan lembut. Jika saudara Chen ada di sini, masih ada harapan bagi dunia. Kami akan melawan sebanyak yang kami bisa. Kata Yosin Yan. Jika kita tidak melakukan apapun, tidak ada harapan. Badai itu terlalu kuat. Zilan berkata sambil tersenyum pahit. Jika kamu pergi, kamu akan menjadi seperti sebutir pasir di lautan. Bagaimana kamu bisa menimbulkan badai? Kali ini, Huan Wu tidak menunggu Cimei berbicara. Sebaliknya, dia berjalan menuju kerumunan. Dia menatap Yosin Yan, Han Yuksuan, dan Zilan dengan tatapan rumit di matanya. Terus, jika saudara Chen tidak dapat menahan serangan ini, kita semua akan tamat. Apa perbedaan antara mati lebih awal dan lebih lambat? Yosin Yan menghela nafas. Benar sekali. Seseorang harus maju dan melakukan sesuatu. Daripada menunggu kematian, mereka tidak mampu bertarung. Seseorang harus maju, tapi itu bukan kamu. Saat Yosin Yan dan yang lainnya menghela nafas, Wu King Sui berjalan di depan mereka. Seperti yang dikatakan Yosin Yan dan yang lainnya, seseorang harus mengambil tindakan dan melakukan sesuatu. Namun, orang itu jelas bukan Yosin Yan, Zilan, atau Han Yuksuan. Seperti yang dikatakan Cimei dan Huan Wu, mereka terlalu lemah. Mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menimbulkan badai. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Kalian semua, mundurlah. Seseorang harus mengambil tindakan dan melakukan sesuatu untuk mengatasi hal ini. Ini bukan kamu. Huan Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia melirik Wu King Sui dan Cimei saat dia berbicara. Di tengah badai, saat mata mereka bertemu, mereka seolah membaca pikiran satu sama lain. Seseorang harus maju. Cimei tersenyum. Matanya melayang seolah dia telah melihat semuanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Wu King Sui menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya rumit, tapi sedikit tekat muncul di kedalaman matanya. Seseorang harus maju. Namun, itu bukanlah Yosin Yan, Zilan, atau Han Yuksuan. Pada saat ini, seseorang yang lebih kuat perlu mengambil tindakan. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk maju di Paramount Battlefield. Huan Wu, Cimei, dan Wu King Sui mungkin yang paling berkualitas. Saat mata mereka bertemu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan. Tarian hantu, Cimei, Wu King Sui. Saat ini, mereka bertiga berdiri di garis depan. Melihat badai berbintang yang melanda, ketiganya memiliki pandangan tegas di mata mereka. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ini adalah langkah terakhir Luo Ming. Jika Wang Chen berhasil memblokir langkah ini, situasinya akan berada di bawah kendali Wang Chen. Jika Wang Chen gagal, Sura akan mengendalikan situasi. Ini adalah langkah yang akan menentukan pemenangnya. Pantom dan Cerdan yang lainnya mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi mata mereka dipenuhi dengan tekat. Seseorang harus berdiri dan membantu Wang Chen. Namun, itu bukanlah Yosin Yan, Han Yuksuan, atau Zilan. Hanya Pantom Dan, Cimei, dan Wu King Sui yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Kekuatan ketiga orang ini telah mencapai ketinggian langit. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mendekati badai berbintang dan memblokir kekuatannya. Adapun Yosin Yan dan yang lainnya, terlalu lemah. Mungkin bahkan sebelum mereka memasuki badai berbintang, badai berbintang sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Senior Huan Wu, Senior Cimei, Senior Wu King Sui, kamu. Melihat ketiga wanita yang berdiri di depan mereka, ekspresi Yosin Yan dan yang lainnya berubah. Pandangan rumit muncul di mata mereka saat mereka bertanya dengan suara rendah. Iya, dari zaman purba hingga sekarang, mungkin kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak ada. Hingga hari ini, ia telah menghindari pembusukan kekuatan waktu. Saatnya mengakhiri ini. Tanpa menunggu Liu Xin Yan dan yang lainnya mengatakan apapun, Cimei mengungkapkan senyuman tenang di sudut mulutnya. Mengapa mereka berjuang dari era primordial hingga sekarang? Cimei melakukan ini demi mimpinya sendiri. Sekarang, dia bisa melihat mimpinya. Dia melihat orang itu berdiri di puncak. Dia melihat penampilan heroiknya setelah reinkarnasi. Sudah cukup? Bukan. Adapun Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Yang Mulia Laut Selatan telah jatuh, rencana Dewa Sejati telah digagalkan, dan misi Wu King Sui telah berakhir. Sudah waktunya bagi mereka untuk membuat terobosan baru. Adapun tarian fantasi. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan penari pantom. Namun, nirwana demi nirwana terulang kembali. Mungkin pantom dan cer sudah bosan dilahirkan kembali lagi dan lagi. Hari ini, mereka harus menonjol. Ini zamanmu. Cimei tersenyum pada Liu Xin Yan dan berkata, dia sangat kuat. Jaga dia, jika bisa, jangan tinggalkan penyesalan apapun dalam hidupmu. Singkirkan apa yang telah hilang. Di kejauhan, Cimei menatap tajam ke arah Wang Chen, yang berdiri di tengah badai, dan sedikit kengganan muncul di matanya. Dia tahu sudah waktunya untuk mengakhirinya, jadi mengapa masih ada sedikit kengganan. Dia jelas tahu bahwa ini sudah waktunya untuk mengakhiri, jadi mengapa sosok itu masih ada. Dia sudah bereinkarnasi dan melupakan masa lalu. Dia telah melupakan segalanya, tapi kenapa dia masih melewatkannya. Cimei menertawakan dirinya sendiri. Dia mungkin memiliki penyesalan dalam hidupnya. Dia hanya bisa berharap Liu Xin Yan tidak akan berakhir seperti ini. Dia tidak mengecewakan kita, dan dia tidak akan mengecewakanmu. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Lindungi dirimu sendiri. Saat Cimei menghela nafas, Wu Qing Sui berjalan ke arah Liu Xin Yan. Dia menatap Liu Xin Yan dengan ekspresi rumit. Bahkan ada sedikit rasa iri di matanya. Mengapa iri? Mungkin Wu Qing Sui sendiri tidak mengetahuinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sosok itu telah terukir dalam di hati Wu Qing Sui. Pada saat ini, Wu Qing Sui sepertinya melepaskan jejak kebencian terakhirnya terhadap Cimei. Seolah-olah Wu Qing Sui bisa merasakan bagaimana perasaan Cimei saat dia menghadapi Zan Wangu. Saat itu, Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan membenci Cimei. Dia telah mengkhianati Dewa Sejati dan saudara perempuan terbaiknya. Sekarang, Wu Qing Sui tersenyum. Mungkinkah dia dan Yang Mulia Laut Selatan bersikap egois selama jutaan tahun terakhir? Cimei telah membuat pilihan yang tepat. Wu Qing Sui memandang Wang Chen dari kejauhan dan menghela nafas. Sayang sekali tidak ada waktu lagi. Sayangnya tidak ada kehidupan selanjutnya. Sepertinya aku sedikit iri pada Liu Xin Yan. Wu Qing Sui bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Sudah waktunya untuk pergi. Saat Cimei dan Huan Wu meratap, Huan Wu menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Dia menoleh ke arah Liu Xin Yan, yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, dan tersenyum. Katakan padanya bahwa pembukaan abad pertengahan adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Waktu yang saya habiskan di kota nefas adalah saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Sayangnya, dia adalah dirinya yang sebenarnya, dan ingatanku telah kembali. Kalau bisa, semoga nirwana semakin lengkap. Mudah-mudahan lebih lengkap lagi. Mata Huan Wu melayang saat dia melihat kekejauhan. Dia ingat pertama kali dia melihat Wang Chen ketika abad pertengahan dibuka. Dia sepertinya mengingat apa yang dia katakan kepada Wang Chen saat itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, apakah Anda bersedia membantu saya? Inilah yang dia katakan saat itu. Sayangnya, apakah memang ada kehidupan selanjutnya? Tidak. Dia belum mendapatkan kehidupan selanjutnya yang sebenarnya saat itu. Bagaimana dengan masa depan? Warski, 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 atau Tuhan yang sejati. Huan Wu bergumam pada dirinya sendiri. Kamu adalah Wang Chen. Huan Wu sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia tersenyum. Namun, senyuman ini dengan cepat menjadi sedikit kesepian. Ketika sifat pamer memudar dan hal-hal duniawi kembali terjadi, itu benar. Saya belum melakukannya, tetapi Anda tampaknya sudah melakukannya. Sepuluh ribu tahun pada akhirnya hanyalah mimpi. Apakah ada kehidupan selanjutnya? Jika ada, bisakah saya menggunakan asap tiga nyawa untuk menukar kebingungan seumur hidup? Akankah karma kehidupan masa lalu saya membuahkan hasil di kehidupan selanjutnya? Mata Huan Wu melayang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan berjalan ke depan, tapi dia tidak melihat ke belakang. Dia tidak melihat pria di kejauhan. Wu Kingsui dan Chi Mei mengikuti di belakang Huan Wu dengan ekspresi serius. Mereka perlahan keluar dari pandangan Yosin Yan dan yang lainnya. Di bawah tekanan yang luar biasa, mereka maju menuju badai. Mereka. Ketika sosok Huan Wu dan yang lainnya menjadi sedikit kabur di tengah badai, Zilan membuka mulutnya dengan ekspresi rumit, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kami. Ekspresi Han Yuksuan juga serius. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan ketiga sosok itu. Biarkan mereka pergi. Pada akhirnya, seseorang harus melangkah maju. Tidak ada yang lebih cocok dari mereka. Jika mereka tidak melangkah maju, Saudara Chen akan mati. Kita akan mati. Mereka juga akan mati. Dunia akan berubah menjadi lautan darah. Mereka sudah melangkah maju. Masih ada secerca harapan. Mungkin ini tidak adil bagi mereka. Namun, tidak ada pilihan lain. Kami terlalu lemah. Kami tidak memiliki kemampuan. Yosin Yan tersenyum pahit saat melihat Han Yuksuan dan Zilan ragu-ragu untuk berbicara. Ekspresinya rumit. Apa alasan kengganan ketiga wanita tersebut? Yosin Yan melihat sosok di kejauhan. Itu adalah sosok yang terukir di lubuk hati terdalam Yosin Yan. Di tengah badai, sebila pisau tajam muncul di tangannya. Dia berdiri melawan angin. Dia masih bermartabat dan perkasa seperti biasanya. Jika kita bisa melewati ini, aku akan menanggung apa yang ingin mereka berikan padamu. Namun, bisakah saya memberi Anda lebih banyak? Saya sendiri ingin memberikan semuanya kepada Anda. Di mana saya dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Yosin Yan menghela nafas. Yosin Yan tahu bagaimana perasaan pantom dan Zilan yang lainnya sebelum mereka pergi. Sayangnya, Yosin Yan telah memberikan hatinya kepada Wang Chen tanpa menahan apapun. Bagaimana dia bisa menemukan lebih banyak untuk Wang Chen sekarang? Mungkin dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Namun, itu semua terjadi di masa depan. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya. Kemudian, dia melihat ke arah Zilan dan Han Yuksuan. Apa yang akan kita lakukan? Han Yuksuan bertanya langsung. Kami tidak dapat mendekati badai itu. Karena seseorang telah menghentikannya, mustahil bagi kami untuk mendekatinya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan sisa kekuatan badai ini di Provinsi Ling. Jika tidak, saya khawatir Paramount Battlefield akan hancur menjadi puing-puing karena kekuatan badai. Juga, temukan kakak Wang Yan, senior Yue Xiong, dan yang lainnya dan minta mereka untuk bekerja sama. Jika memungkinkan, lakukan yang terbaik untuk membantu setelah pantom dan Zilan yang lainnya. Kami akan berbagi tekanan sebanyak yang kami bisa. Kilatan dingin muncul di mata Yosin Yan. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu dan menjadi wanita yang kuat kembali. Bertahun-tahun, ketika Wang Chen ada, dia berdiri di belakang Wang Chen dan tetap diam. Namun, saat Wang Chen tidak ada, Yosin Yan akan menanggung bebannya. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kami mengerti. Han Yuksuan dan Zilan terkejut saat mendengar kata-kata Yosin Yan, tapi mereka dengan cepat mengangguk. Setelah mengatakan itu, mereka tidak ragu lagi. Setelah bertukar pandang, ketiganya dengan cepat berpencar ketiga arah berbeda. Karena mereka terlempar karena ledakan formasi, mereka tidak berkumpul di satu tempat. Mereka perlu memberitahu yang lain sesegera mungkin. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Di medan perang tertinggi, di tengah situasi yang tampaknya kacau, di bawah tekanan badai berbintang, Yosin Yan dan yang lainnya mencoba melakukan upaya terakhir mereka. Wuss. Angin kencang semakin kencang. Sampai jumpa. Pakaiannya berkibar tertiup angin seolah-olah akan terkoyak. Bas dengungan-dengungan. Tatanan surgawi di atas kepalanya bergetar dan berdengung. Penutup sembilan naga bersinar dan menyelimuti Wang Chen, membantu Wang Chen menahan gelombang besar. Wuss. Api Rosevins membakar tubuhnya. Ekspresi Wang Chen serius. Di tangannya, dia memegang senjata yang terbuat dari energi unsur. Senjata energi unsur itu mengeluarkan lidah api dan memancarkan aura yang sangat tajam. Ini adalah senjata energi unsur baru milik Wang Chen. Tidak hanya menggunakan embryo pedang reinkarnasi sebagai intinya, ia juga menyempurnakan senjata ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Sekarang, Wang Chen menamai senjata ilahi ini Skysplitter. Karena hari ini, Wang Chen akan menggunakan senjata ilahi ini untuk membuka dunia baru. Bahkan surga pun harus mundur di depan senjata ilahi ini. Badai besar menjadi semakin dahsyat. Sungai berbintang berjarak kurang dari satu kilometer dari Wang Chen. Ledakan. 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 Serangkaian suara ledakan terdengar. Dimanapun badai berbintang berlalu, ruang dan waktu hancur dan berubah menjadi kekacauan. Hukum langit dan bumi lenyap. Itu adalah dunia yang mati. Di dunia ini, tidak ada kehidupan, tidak ada keberadaan. Yang ada hanyalah ketiadaan. Badai berbintang ini telah menghancurkan separuh lingsu. Sekarang, ia akan melahap Wang Chen. Di bawah tekanan kuat, Wang Chen merasa darahnya seperti membeku. Hanya dengan mengoperasikannya secara paksa dia bisa menjaga darahnya tetap mendidih. Pupil matanya berkontraksi dan matanya sepenuhnya terfokus pada badai yang mendekat dengan cepat. Wang Chen fokus pada peningkatan energinya, menyerap energi, dan memobilisasi energi yang dapat dimobilisasi dari dunia luar. Langkah terakhir untuk menentukan pemenang. Wang Chen tahu. Dia bahkan sangat jelas bahwa kemungkinan dia memblokir langkah ini tidaklah tinggi. Namun, Wang Chen tidak punya ruang untuk mundur. Selama dia masih bernafas, harapan tidak akan padam. Selama dia masih bernafas, Wang Chen tidak akan menunggu kematian. Dia mengumpulkan kekuatan. Apa yang akan digunakan Wang Chen selanjutnya juga akan menjadi langkah terkuatnya. 3680 Sementara itu, Wang Chen masih mengumpulkan energi. Setiap sel di tubuhnya dimobilisasi. Kekuatan lima elemen sudah mulai menyatu di tubuhnya. Tak ada habisnya. Penggabungan kekuatan lima elemen menyebabkan aura Wang Chen terus meningkat. Pada saat ini, pohon lima elemen di dunia dantiannya mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Di dunia ini, nebula berputar dan matahari serta bulan bersinar terang. Dunia luar sedang bergejolak. Begitu pula dunia dantian Wang Chen. Mengumpulkan energi. Mengumpulkan energi. Dia masih mengumpulkan energi. Yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah mengumpulkan energi yang cukup. Hahaha, ada apa, Wang Chen? Anda tidak berani bergerak. Apakah Anda akan menunggu kematian Anda? Hahaha, tidak ada gunanya. Kamu tidak berguna. Segala bentuk perlawanan sia-sia. Sama seperti sekarang. Berhentilah melawan. Hahaha, aku akan membuatmu menghilang ke dalam ketiadaan. Luo Ming, yang sedikit pucat, tertawa saat melihat Wang Chen tidak terpengaruh oleh Sterry Tempes miliknya. Wang Chen. Dia bisa merasakan aura Wang Chen terus meningkat. Tapi jadi apa? Apakah Wang Chen mencoba memblokir Sterry Tempes miliknya? Bermimpilah. Tidak peduli seberapa keras Wang Chen berusaha, mustahil baginya untuk menolak langkah ini. Dunia pasti akan dihancurkan oleh Sterry Tempes. Luo Ming mencibir saat dia melihat Sterry Tempes menderu ke arahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Wang Chen dicabik-cabik. Produk. Namun, saat Luo Ming mencibir, tiga sosok tiba-tiba muncul di hadapan Sterry Storem. Bagaimana? Apa ini? Senyuman Luo Ming membeku menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, dan ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Huan Wu, itu kamu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Luo Ming berseru ketika dia melihat dengan jelas ketiga sosok itu. Itu benar, Luo Ming sangat akrab dengan tiga sosok yang muncul saat ini. Huan Wu adalah pemimpinnya. Mereka sebenarnya memblokir Jalur Sterry Tempes. Apa yang mereka coba lakukan? Ketiga orang gila ini. Ini. Bahkan Wang Chen melebarkan matanya setelah melihat pemandangan ini. Jangan. Tapi segera, seolah menyadari sesuatu, Wang Chen berseru kaget. Fantasy dan sedan yang lainnya akan menghentikan Star Storm. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya mendekati kematian. Ingat, Dewa Leluhur. Itu adalah dunia yang harus kamu lewati. Namun, seruan Wang Chen tidak ada gunanya. Jarak pendek seribu meter itu seperti parit surgawi. Sementara Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan, pantom dan cer akhirnya menoleh untuk melihat Wang Chen. Pada saat ini, senyuman terpampang di wajah Huan Wu. Senyuman itu seolah mampu mencairkan gletser dan mengusir getaran. Senyuman itu seakan menstabilkan langit dan bumi yang hancur. Sepuluh ribu tahun dengan sekali pandang. Pandangan sekilas itu seakan membeku dalam keabadian. Pergi. Rasanya seperti sepuluh ribu tahun kemudian ketika pantom dan semelihat Chi Mei dan Wu King Sui. Asteris produk, asteris. Sesaat kemudian, sosoknya bersinar, dan pantom dan seberlari menuju pusat badai bintang. Ayo pergi. Setelah itu, Chi Mei dan Wu King Sui menarik pandangan rumit mereka dari Wang Chen dan mengejar pantom dan. Tidak. Wang Chen meraung dengan mata merah saat dia melihat ketiga sosok itu menghilang ke dalam Star Storm yang menakutkan dalam sekejap mata. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang terjadi? Pantom dan Cer dapat mengetahui dari kekuatan penghancur Star Storm bahwa ia mampu menghancurkan langit dan bumi. Hampir mustahil bagi Wang Chen untuk menolaknya sepenuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk berbagi beban Wang Chen sebanyak mungkin. Namun, dia harus mengorbankan nyawanya untuk melakukannya. Wang Chen hampir menjadi gila. Entah kenapa, matanya terasa hangat. Entah kenapa, pandangannya perlahan menjadi kabur. Wang Chen meraung dan meraung. Dia ingin menghentikan mereka, tapi dia tidak berdaya. Sudah terlambat. Ah. Saat dia melihat ketiga sosok itu menghilang ke dalam badai, Wang Chen meraung seperti binatang buas yang terluka. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dia telah bekerja keras, berjuang melawan langit dan bumi, dan berpacu dengan waktu. Setiap langkah yang diambilnya terlatih-tatih di ambang kematian. Selangkah demi selangkah, dia telah mencapai ketinggiannya saat ini. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan situasi? Mengapa dia tidak bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi? Mengapa dia harus membiarkan orang-orang di sekitarnya mengorbankan nyawa mereka untuk membantunya? Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Bajingan. Wang Chen meraung. Wajah Luoming menjadi mengerikan saat melihat ini. Penari hantu. Dia adalah wanita yang dia sukai. Tapi kenapa wanita terkutuk ini lebih memilih mati daripada mengikutinya? Dia lebih baik mati daripada menjadi musuhnya. Bagaimana Luoming bisa menerima ini? Aku ingin kamu mati, Wang Chen. Pelaku dibalik semua ini adalah Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen. Pantom dan Cer tidak akan melakukan ini. Jika bukan karena Wang Chen, ini tidak akan terjadi. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Luoming memelototi Wang Chen, matanya dipenuhi niat membunuh. Jangan berpikir kamu bisa menghentikan Astral Stormku hanya karena pantom dan Cerdan yang lainnya ada di sini. Mustahil. Mereka hanya membantumu mati. Bagaimana belalang sembah bisa menghentikan kereta? Upaya putus asa penari pantom untuk menghentikan badai astral membuat Luoming gila. Ledakan. Saat Luoming dalam keadaan histriya, suara gemuruh keras datang dari badai astral. Di tengah kegilaan Wang Chen, Steri Storm yang mengerikan, yang terlihat dengan mata telanjang, sepertinya menemui semacam penghalang dan berhenti tiba-tiba. Energi yang sangat kuat itu tiba-tiba bergetar seperti binatang raksasa yang mengaum. Gemuruh. Di tengah gemuruh, orang bisa melihat cahaya bintang tak berujung berhamburan dari Astral Storm. Tidak ada setitik pun cahaya bintang. Seolah-olah setitik cahaya bintang meledak, mempengaruhi kekuatan badai astral. Ark, Bajingan, membunuh mereka semua. Membunuh. Membunuh. Pantom dan Cer, kamu sedang mendekati kematian. Kaulah yang mencari kematian. Luoming berteriak ketika dia melihat badai astral terpengaruh. Di tengah tatapan ngeri dan hirup pikuk Wang Chen serta perhatian banyak orang, suara gemuruh keras datang dari badai astral setelah raungan luoming. Darah berceceran di mana-mana. Tidak ada teriakan yang terdengar. Namun, orang bisa melihat wajah wanita itu memudar. Tidak. Wang Chen mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen tampak melihat sosok yang dihancurkan oleh badai astral. Wang Chen melihatnya. Dia melihat dua sosok lainnya di lahap seluruhnya. Energi yang meletus dari Astral Storm menelan kedua sosok itu. Hahaha, Wang Chen. Apakah kamu melihat itu? Itu semua karena kamu. Mereka semua mati sekarang karena kamu. Hahaha. Luoming tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ketiga sosok itu ditelan dan badai astral melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Bajingan. Mata Wang Chen memerah seolah dia kesurupan. Penari hantu, Chi Mei, dan Wu Kingsui. Mungkinkah mereka benar-benar? Wang Chen tidak bisa menerima hasil ini. Ini buruk. Pantom dan Cerdan yang lainnya gagal. Berengsek. Wang Chen menjadi gila. Para penonton di kejauhan juga menjadi gila. Badai astral tidak dapat dihentikan. Semua orang bingung saat melihat ahli seperti pantom dan Cer dihancurkan seperti semut di hadapan Stastorm. Apakah mereka benar-benar sudah selesai? Siapa yang bisa menahan badai astral seperti itu? Hahaha. Aku, Yue Siong, telah ada selama ratusan tahun. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Coba saya lihat betapa kuatnya badai astral ini. Huff. Badai astral. Saya, Yu Qian Q, disini untuk mengalaminya. Namun, tidak ada yang menyangka pantom dan Cerdan yang lainnya akan hancur dalam sekejap. Bukan saja mereka tidak putus asa, bahkan mereka menjadi gila. Sebelum Wang Chen bisa bergerak, Yue Siong melolong panjang dan menyerang astral storm. Yu Qian Q mendengus dingin saat dia menyerang astral storm. Hal ini terutama berlaku untuk Yu Qian Q. Pantom dan Cerlah yang menyelamatkan nyawanya. Sekarang setelah dia mati, dia akan mengembalikan nyawanya padanya. Hitung aku. Keluarga Patriark Wang, aku akan membantumu. Patriark, kami akan membantumu menundanya sebentar. Saat Yue Siong dan Yu Qian Q melangkah maju, pemandangan menjadi hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangkaian suara tajam yang menusuk udara terdengar saat beberapa sosok menyerbu ke dalam badai astral dengan kecepatan kilat. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Luo Ming melebar ketika dia melihat sosok kuat menyerbu ke dalam badai astral. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang tidak takut mati? Tapi apa yang terjadi? Dalam menghadapi kematian, mengetahui bahwa kematian sudah dekat. Mengapa sosok-sosok itu terus-menerus menyerbu ke dalam Sterris Torem? Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Apakah mereka sudah gila? Dalam sekejap mata, delapan sosok kuat memasuki badai astral, menyebabkan Luo Ming merasa semakin bingung. Setiap orang dari orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Yue Siong, Yu Qian Q. Semuanya adalah ahli rilem Raja Dewa. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam Mid-God King. Para ahli seperti mereka menyerbu badai astral dengan keyakinan bahwa mereka akan mati untuk melemahkan kekuatan badai bagi Wang Chen. Ini, Luo Ming tidak berani membayangkannya. Apakah dia melihat sesuatu, atau apakah dunia sudah gila? Luo Ming tercengang. Sayangnya, Luo Ming masih belum memahami arti kebenaran. Dia tidak mengerti apa artinya mengesampingkan hidup dan mati. Pada saat ini, hati orang-orang di medan perang tertinggi bersatu di bawah rangsangan dari penari hantu dan yang lainnya. Apakah para ahli ini benar-benar tidak takut mati? Tidak. Mereka takut mati. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyerang ke depan. Tidak. Mereka tahu bahwa mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Mereka tahu bahwa seseorang harus melangkah maju. Mereka ibarat ngengat yang mengetahui bahaya kobaran api, namun tetap ingin bersinar terang di saat-saat terakhir hidup mereka. Penari hantu melangkah maju. Chi Mei dan Wu Qing Sui melangkah maju. Namun, itu tidak cukup. Mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk melangkah maju. Itu sebabnya mereka melangkah maju. Adegan berapi-api macam apa ini?